Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasa bersama Barokah Haji Kita tolak buli ilmi Ngaji lagi sambil jalan-jalan Mendengarkan nasihat agama Guru kita Agus Bahak Hari-hari kita dengar Hari-hari tambah ilmu yang kita dapatkan Bermanfaat untuk semuanya Pemirsa dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat, bahagia Tukerang suatu apapun Dalam lindungan Allah Ta'ala Langsung saja ke materinya Kita sama-sama dengarkan Semoga Barokah Ngaji bersama Agus Bahak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amal buruk itu banyak yang enggak ada Amal baik itu ada Tanpa kita mengamalkan Sekali samaan salah faham Bahaya Misalnya begini Samaan saya beri contoh Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak Enggak ada kan Batu Tuhan juga Enggak ada Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang Bergantung fasilitas duniawi Sebetulnya hakikat Hakikat makan-makanan Minuman bisa menopang kehidupan kita Ya udah ada juga Karena makanan itu ya makhluk yang vana Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama vana Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abad al-abad selamanya lama Meskipun nanti setelah akhirat selesai pun Itu hanya La ilaha illallah Bahwa yang berperan yang aktif yang alfa ilul muhtar pelaku sejarah pelaku apa saja Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kenapa ini kelirunya orang khawarid Sehingga kenapa Orang yang dalam hidupnya pernah meyakini La ilaha illallah secara ikhlas dan benar Saya ulang lagi Satu kalipun orang dalam hidup Pernah meyakini La ilaha illallah secara ikhlas dan benar Itu mbo'atu santau nonenggonin roko Tetap nanti itu masuk suargo Megol kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada Kenapa dianggap tidak ada Memang hakikat kebatilan itu tidak ada Yang ada adalah La ilaha illallah Itu enak yang ngelakoni barang batil Barang batil itu tidak ada Makanya disebut dalam Quran Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak Yaitu Allah itu wujud Allah itu pemeran utama Allah itu segala-galanya Lainnya itu barang batil Barang batil itu barang yang tidak ada Tapi oleh manusia yang salah dianggap apa Ada Nah sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki Kalimat la ilaha illallah itu sama yang baca secara ikhlas Itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang Tanpa dihilangkan pun Barang itu tidak pernah ada Itu disebut barang Allah Disebut barang Allah Batil Makanya di sebagian ayat disebut Balnaq dhifu bilhaqi alal batiri Fayadumahuhu fa'ilahuah zahid Ini ilmu kelas tinggi Sehingga Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu Menyembah isa nanti masuk neraka Sebetulnya Allah itu Memasukkan mereka ke neraka itu Hanya karena Allah ingin bilang gini Sudah ya kamu di neraka saja Kamu kan menuhankan batu Menuhankan isa Ya silahkan minta tolong Tuhan kamu Itu saja Artinya andekan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan Allah juga senang Kali itu menjadi rival Ya menjadi rival Rival Tuhan maksudnya Yang bisa men Selamatkan Ini orang-orang yang mengunggung sama orangnya akhirat Buat ini Ijajah kita lalu mujarab Kata Imam Bojali kita lalu jahilin Kenapa Imam Bojali disebut Ku jadul Islam Sama anak keperi syukur itu gampang Duit ran-duit Hutang wakah Jatuh tempo Bujuwani Anak kecewaan di bapakku Terus muntik ngamak Ini dari Imam Bojali Karena sekarang ada nikmat Meraulai kuburan Meraulai kuburan Terus Kamu berkeyakinan Bahwa semua yang sudah mati itu Sangat-sangat berkeinginan Hidup Meskipun hanya satu jam Uang seandunya Mulai Nabi Adam Nanti Saiki Kabeh berharap Dihidupkan lagi Meskipun satu jam Karena ingin membenahi kalimat Tauhid la ilaha illallah Laku itu jahilin Laku itu jahilin Berarti Uang se-milyar-milyar Sengis mati itu Iri Uang se-milyar Mereka kok jahilin Uit Nah Berarti terus kuburan Ya Allah Apapun masalahnya di dunia saya ini Hilang semua Mergokulah Ijek Ijek Urib Dengan demikian Alhamdulillah Aku fahseh Yang sangat diingini oleh Veran sekalipun Oleh namrud Oleh koron Orang-orang Milyarder dulu Itu sangat berkeinginan Sengjenengnya Urib Laku yang nyatanya Ini 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 Luar biasa Luar biasa Luar biasa Minta warai ilmu Tauhid Nanti Setiap saya ngaji Setelah selesai Sampai baca Dijiwain Sebab itu Ketika orang kafir Dimasukkan neraka Itu sebelumnya Allah itu Hanya bilang gini Wakilat usyuraka'akum Fada'auhum Falam yastajibulahum Waru'awul adab Tidak apa-apa Kamu sekarang masukkan neraka Kamu tidak menuhankan saya Kamu minta tolong Sama Tuhan kamu Nah Ketika demikian Kita pernah menuhankan Yang paling ekstrim Tentu menuhankan Yesus Atau menuhankan batu Menuhankan Dewa Dewi Atau mungkin Tuhan Di bawah itu Ya kita menuhankan uang Menuhankan sebab Menuhankan jabatan Macam-macam Sehingga mengalahkan Tuhan Sejati Allah Terus Mereka minta Tuhan-Tuhan itu Supaya menolong Awalnya Walhasil Akhir cerita itu Wadulla'an hummakan Yaftarun Wadulla'ankum Makuntum tas umun Wadulla'an hummakan Yaftarun Di Quran diulang-ulang Dengan beberapa redaksi Akhirnya hilang Apa yang kalian kira ada Akhirnya hilang Apa yang kira kalian Ada Misalnya kita mengatakan Bahwa hidup itu harus makan Harus minum Ternyata nanti di akhirat Tanpa makan Tanpa mikun Orang hidup Makanya itu Hebatnya ulama Hebatnya ahli sunnah Hebatnya nabi Nabi itu Orang mu'men itu dilatih Kalau lesu ya makan Kalau ngantuk ya tidur Tapi kita diajari Ada makhluk hidup Yaitu malaikat Yang gak makan Gak tidur Paling gak meskipun kita itu Kalau gak makan lemes Kita tetap tidak mengatakan Tanpa makan Makhluk pasti mati Karena kita berkeyakinan Dibuat Diberi akidah Ada makhluk yang namanya malaikat Gak makan Gak minum Tapi hidup Sehingga meskipun kita Mengalami Kalau gak makan Itu mati Tapi tetap menyisakan Satu keyakinan Bahwa makan itu Dasarat hidup Buktinya malaikat Gak makan Hidup Paling gak dengan keyakinan itu Kita tidak mendewakan Harus makan Itu Cara-cara Nabi Mengajarkan kita Faham gitu Terus ini saya ulang-ulang Makanya disebut Wadzulla'anhum Apa yang mereka kira ada Itu dari awal Tidak ada Apa yang mereka dikira ada Nanti di akhirat Tidak ada Lasing ada itu Tetap nopo Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya ketika nanti Orang masuk surga Dakwahum fiya subhanakawahumma Watahiyyatuhum fiya salam Baakhiru dakwahum Alhamdulillahi rabbil alabit Ini penting Kalau aku aturakan Jadi Terus Saya jani salah ini Aku lagi kepenak Itu sebabnya Kenapa orang yang kafir Mulai cilik sampai tua Ketika meh mati Kalau ngelafat La ilaha illallah Satu kalimat ini Akan menghapuskan Kekafiran di masa lalu Kenapa kok bisa habis Karena kekafiran yang masa lalu Itu omong kosong semua Ya itu mengatakan Isa Tuhan yang omong kosong Malik ke Tuhan yang omong kosong Ini omong kosong semua Barang itu Kalau kakikannya kosong Hilang Karena Karena ada bukti Memang tidak benar Itu kan gampang Untuk menghilang Itu podokaro Mending ini Tolong miliar Ambil tolong miliar Itu podokaro Lima rupiah Jadi itu Gampang menang Sat triliun Bisa triliun Podokaro Lima ratus rupiah Omongan gremeng Itu kan Ya Yang ngerti Itu kan Kalau itu Sari-sari Puri Ini Isa Pengerahan Yaedan Ini Liani Pengerahan Itu kan Omongan Yang penting Semua Yang disebut Milyar Terus Tapi kan Guru Biji Bisa Kan Gampang Gopong Tapi Malaikat Bagian Katabah Bagian Nulis Makanya Saya pastikan Sekali Sampai Nafat 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 Jadi jelas Kenapa Kalimat Itu Begitu Dik Ya Soal Kita Nafat Nafat Nah Kalimat Kalimat Diishat Nafat Nafat Ini Eh Biar Polos 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 hadis saja nih cara pada warasi untuk merapuruh debat bulet-bulet pada warasi namanya konong aku kapasitas ulama kita pakai kapasitas apa ulama terus kita kita diskusi baik-baik dikulobaleni malam kenapa kalimat toibah disebut kalimat bakiyah dalam misal Quran wal bakiyatuh shalihat bakiyatuh sesuatu sing abadi as shalihatuh sing layak sing api sing selalu dua eksistensi soleh maknanya layak layak itu mergawujud ini kalau balenya malah kita wari filsafat ilmu hakikat sing darah ini layak usitok mergawujud enak barang urah wujud itu jeninya dilafatnya tapi buatan layak jadi barang ada sing dilafatnya tapi orang layak ada sing rasa dilafatnya tapi selayak disebut shalihat soleh maknanya layak atau punya eksistensi misalnya begini kuror tawarai benar ketika manusia itu menganggap ya menganggap ya menganggap ya umumnya maknanya menganggap menganggap itu sesuatu tidak ada tapi diaget nopo diaget nopo ada itu jeninya menganggap ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah kalau orang enggak makan tuh dia akan mati sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap karena diulang-ulang oleh satu kejadian kalau nak gak mangan aku lesu nak gak turu aku lemes terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati kalau gak makan itu orang mati itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah karena anggapan manusia salah itu sah keliru ya sah bener ya sah tapi ya hanya anggapan tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi kehidupan itu tidak bersarap makhluk itu harus makan dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan Allah Malaikum nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap kita merasa tahu bukan bukan saya tahu tapi saya merasa tahu nah liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu kita merasa tahu bahwa kira-kira begini kita melihatnya begini tapi sehingga bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun ini pun namun kalimat la ilaha illallah ini disebut kalimatul haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah pasu insya Allah ta'ala minan amin karena yang dikatakan hidup itu roh roh itu udah butuh makan ketika jasad itu mati hancur itu rohnya kan masih hidup dia pindah di alam ulyah sana roh itu khayat khayat itu dari kata roh roh itu maknanya hidup khayat maknanya hidup roh dan khayat ini satu sistem yang kita nggak tahu yang tahu hanya Allah ini nggak butuh makan yang butuh makan, butuh hutang, butuh bodoni itu jasad paham ya? roh itu rata hutang, rata gadeknya BPKP, paham ya? nggak melok-melok dia maknanya ketika jasad kakin pola itu roh nyesal kok ngatas napakan saya demi hidup sampai di ruang hutang-hutang di ruang rupiah bulat atau saya bisa hidup tanpa hutang maknanya disebut alam rohaniin itu sudah nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad jasad itu mati rohnya swan Allah tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati yang mati itu siapa? hanya jasad kita, roh kita nggak mati yang swan Allah itu roh kita tapi kita bilang kita mati ya berarti kita bilang kita mati ya kita mati menurut bahasa manusia kalau kita sudah nggak ambekkan, nggak makan, nggak minum disebut kita mati tapi Alhamdulillah kita ini mu'min meskipun bahasakan kita mati terus bahasakan mungkin-mungkin di sepunten pangeran mungkin-mungkin diwelas intinya dia ini ramuni mati paham ya? makanya malaikat yang menunggu anak pidato yang lepas di anak saya ya bingung perkara ini dilepas ini pun mati buat-buat sakit nopo-nopo raizah yuk sporo jenengan raizah sholat moga kita sholati ini sudah nggak no saat ini rukis swan pengiran buki-buki selamat jari mati jari swan swan kan artinya makum laku swan kan nah tapi misalnya bahasa anak nganggu ilmu yang ekstrim kalau di sekolah nganggu ilmu kelas berat kan malah diguyung aja bahwa jasad ini mati ini nggak penting karena jasad rohnya masih hidup maka kita nggak perlu nyolati mayit karena nggak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu nggak perlu jadi kiai jadi ulama tapi rasa jadi apa? jadi kiai sampai selamat menikmati detail-detailnya alam roh sampai alam apa alam apa jasad nah itu keliru itu penting karena kalau nggak keliru itu itu tadi saya mesti ngelumah maksud ya itu disebut kalau saya menanya lalu roh itu gimana orang rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia orang paling tahu saya selalu nakaanir roh kulir roh min amri roh itu sana pengiran makanya kalau sekarang saya menpertanyaannya gini kalau itu kalau saya menanyakan Siti Jenar Siti Jenar itu ada pinter ya tidak tahu tapi ada pinter ini itu tidak tahu sholat yang sholat rukis jadi tidak tahu sujud yang sujud jari Rufi karena ini wali sangga itu goblok wali sangga itu goblok kira-kira 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 Siti Jenar orang kan sholat badu itu nganti ngecap jari-jari Siti Jenar kalau anak saya ngecap badu itu sempat fisik itu hancur pas ketemu Allah seksinya apa jari-jari Siti Jenar kira-kira 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 jasad kita ini hancur misalnya kita ngandalo badu ngecap jasad ini kan hancur yang buku semua pengirahan rohim rohigus konsujutai rawsawam akhirnya nakwai sholat menengah jari-jari sholat sehingga itu bintu-bintu ini nah semua syarihan terangnya rato-rato kisah rafin terhaki kan mau ngamuk untuk murtad ini ngamuk hasil yang syarihan kan ngamuk ngamuk serasan rango ngamuk ya akhirnya gak sambung kan akhirnya gak sambung tapi saya pastikan ajaran kak Siti Jenar itu sesat sesatnya adalah wali-wali yang alim termasuk wali songgo yang alim itu bilang begini ketika baduk kita dikokon sujud dengan pengeran kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh karena roh kita sujud roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud jangan jadikan fisik ini rivalnya roh itu kita berbicara Siti Jenar kalau roh kamu sujud fisik kamu gak sujud namanya rivalitas berarti aku di jasad di jisim di wadak yang ranurut roh berarti rivalitas lalu jasad kamu itu yang mimpi yang sopo kok gak nurut ini ini mulanya yang rato-rato Siti Jenar tobat mulai detik ini faham gak kan lah yang buatan gak cek mikir sama faham gak jadi ini permainan ilmu kelas tinggi faham gak kayaknya gak tau mikir makanya andekan malaikat itu kok sujud dengan Nabi Adam ketika Allah nyuruh hei para malaikat saya menciptakan manusia namanya Adam setelah jadi maka kamu sujud itu malaikat sujud sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewan karena perintah Allah disuruh sujud malaikat gak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa gak perlu pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud paham ya setan pakai rasional ngapain sujud Adam musuh bodoh-bodoh makhluk kemudian ada aliran yang sesat malam darani malaikat sama ibris tauhidnya tinggi ibris karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan dari malaikat terjebak tes-tesannya pengiran dikasih ibris lebih pintar perkara dikira gelam sujud berarti dikira mau gelam sujud namun kalian Allah kalau sesat makhluk menganggur dengan Tuhan makhluk mikir itu mengandung dikira 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 ini paham ya paham jadi malaikat terjebak permainannya Tuhan jadi tes gak lulus itu ngeri kalau menuruti aliran yang benar adalah setan itu dianggap keliru karena dia tidak punya otoritas pikiran dikne urang wujud hakikat setan malaikat gak wujud wujud diwujud karena dia ada bijak menjadi rival Tuhan makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakonis gak usah gak berivalitas nah itu keliru dikira dia lupa dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya gak perlu sujud mergosokben sedih satu roh dia bikin rivalitas antara roh dan jasad ngulungi nanti maka aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya orang-orang bingung-bingung itu bahkan dalam cerita itu seakan-akan wali Siti Jenar dikuatah ini wangi terus digenti asuh macam-macam ceritanya ngulung peneliti rakah berkular kayak Mustafa ini kayak apa ya nggak jelas rohnya tapi jelas jadi jadi kekeliruan-kekeliruan ini memang ilmu khakikat itu jelimet tapi sampai harus saya latih sampai ngajin ini ya suwi setuwa kenal sidik-sidik setelah nanti makanya nanti menghilangkan barang batel itu mudah sekali karena barang batel itu khakikatnya nggak ada kalimat tidak menunjukkan 1 triliun jumlah 5 rupiah disebut angka 1 triliun lafat ini nggak ada fakta ini nggak ada makanya disebut ini koran sebagian koran istilahnya lebih ekstrim kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk kaki misalnya orang nyebut ini ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya ini batu disebut itu Tuhan yang benar itu batu disebut Tuhan itu kan kalimat ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya faham ini disebut kalburos kalimatan sentahruju min afwahim mereka hanya ngomong secara dusta sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan itulah di kalimat hakkin alihah nahyya walihah namut walihah nukhaswi insya'allahu ta'ala min alamin tapi kalau kalimat itu batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong karena harus diomongkan itu pun tidak menunjuk apa tidak menunjuk apa hakikat semua manusia itu ngomongnya itu rodo-rodo ala zamihim sesuai malah ngomongannya sampeyan bingung sama malaikat saya jamin saya kenal malaikat di sekolah itu malaikat sambat tenang ngomongannya sampeyan kalau tidak bagaimana coba kita bilang saya ini kaya baru punya uang banyak kaya malaikat saya ini kekaya saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika saya presiden Indonesia orang kuat kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat presiden itu orang kuat malaikat yang roh langit bumi Allah dikjayani Allah kemana malaikat Israel memang bahasa kuat semua ini jadi bahasa manusia itu membingungkan semua coba anda jadi malaikat Israel itu orang petita petita membangun kuat kuat tapi setiap saat jadi bahasa manusia itu membingungkan semua makanya malaikat itu ngomong gak jelas makanya mereka gak diantep temannya malaikat karena wali dia gak tahu ilmunya malaikat lah wali itu gak pernah terjebak omongan itu disebut nanti diantara khasih wali itu kalau meninggal terus malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini saya ini mitra kamu saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama gak pernah merasa kuat gak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat Allah tahu betul dia apalagi temannya Israel tahu paham wali yang meneku bahasa ini sehingga sambung disebut nakhnu awli agak tahu itu paham koran gadus kulot namanya ngaji skerpe anak pokok paham bahasa manusia enggak wali itu bingung karena kita bilang presiden itu orang kuat ini orang kuat padahal malaikat yang bagian mitra senyawa ini kuat yang apalagi malaikat yang nyaksani alam malakut alam yang langit yang sama saya kira sinau planet planet Mars kayak gini terus bumi planet paling kecil bumi planet paling kecil penduduk paling kuat kamu kamu sih paham ya bumi paling kecil digoni yang melihat terus untuk sepiro untuk kok terus kuat ini berarti sampai membasakan orang kuat tidak benar orang itu ilmu orang paling pintar di dunia pintar ini misalnya yang rasa pintar karena ini bisa menemukan komputer bisa menguasai dunia peneliti handal ini dari malaikat aku yang itu Mars tukang yoga artinya yang lain dan kehidupannya di sana apa ini alam malakut alam roh misalnya alam kematian butuh ilmu sangat alam dunia butuh sitok nanti kan nabi bandingan ilmu dunia akhir itu 99 banding satu satu dibagi pungsa dunia melani nabi musa rawit nabi salah ngomong pengiran tersinggung surusan lafat pengiran tersinggung nabi musa rask kasih pengiran sampai ngaku ngerti 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 ngaku ngerti 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 terus ng jadi ng malekat israel saya tahu bahwa kita orang lemah terus dan enggak tersinggung dan faham nabi musa itu suatu saat dia khutbah nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan disini gampang khutbah dia karena merasa alim betul ada orang tanya ya kalimah musa man a'lamu ahlil arti padahal yang tanya itu sudah benar man a'lamu ahlil arti menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa yang di bumi ini siapa pertanyaannya kan siapa yang paling pinter di bumi ini siapa nabi musa aja anak saya itu pengeran tersinggung di semua riwayat kitab-kitab hadith soha disebut idlam yarud dal ilma ilaihi karena musa ada bilang yang paling pinter itu Allah padahal musa nggak pernah terlintas dia rivalnya Allah atau orang jawa itu Allah karwan tidak perlu dibagas jawa sangat bagas Allah orang 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 tapi orang akhirnya Allah tersinggung ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur kata Allah musa kamu salah saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu dasar Abu Musa penasaran ya Allah saya harus bertemu dia kok bisa ada orang Allah bin terus tiba ngaku nah akhirnya dipertemukan Nabi Khidir orang ahli kungfu nganggung tiga jurus tebak-tebak Nabi Musa menang orang usah nganti 10 jurus jurus pertama Nabi Musa ya sekalah jurus kedua ya kalah jurus ketiga kalah makanya dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa ini ya makanya Nabi Khidir senang yang ngamun karena dikne lukun yang Farwatin Khadrok Farwah itu lemek Khadrok itu hijau itu disebut Nabi Hidir senang santai-santai tinggi nopo kecara merdiki karpet hijau tapi dikira karpet bantah nanti malah repot tukun kapan tanda kredit ya malah repot pada zaman akhir di barang kredit karpet tukun ini zaman akhir uang tukang analisis yang tanya tukun sudah menter untuk duit konti mersikiko pengen anak kono konti mulanya orang hal ini danya danya keb koblek kalau tidak ditanggu menarat tukun mobil tukun sudah menter raja ngel kulan ini orang ngalim dari pikiran kus pengen anak ngeresak piro ini tapi orang analisis cerdas orang kok bisa dari segitu beli mobil orang ngalim tidak ilmu ilmu akhirnya kalau saya masih kebodoh sebaik orang jagal orang yang orang ngeras jagal ini orang aku pengen ngeresak orang orang yang mau hal paham tapi ahli analisis sudah pinter dari mana dia dapet itu paling kredit untuk kasut sederhana kasut nah kasutnya kelas tinggi paling rental dan darang di suga semacam-macam tapi ini ilmu menut sosial pinter analisis sebagai pinter dan ilmu wali orang orang yang penting mereka wali langsung ngeleng Allah isi meneku keresan pengeran ter keresan pengeran tapi kita dianggap bodo tidak aksar ahli jana al pulhu aki 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 bodoh bodoh ini maksud bodoh seperti saya ini orang bodoh yang orang bodoh super mana ini bodoh orang yang bodoh Allah itu malah pintar pintar itu saya 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 raja 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 priah raja raja ternyata berbuat senang how raja raja rudoh wajah pilsas dikandang pilsas merah diri syait yang kita model bodoh panjang nabi orang maksud dia ben salah kenapa sebab nya apa harus sesuatu ini lebih col ngomong pintu ini kan kira iso akhirnya kita sedagam bodoh maksudnya aksaru ahli jana al-bulhu Aki-akki menurut suaraku bodoh-bodoh ini orang-orang bodoh permanen kemampuan ngomong-ngomong tidak terang loh kita Raihwasu mwadija ada di wali rasiyam sama nudi cak saya Nabi Hidir warang nungguh-nungguh nabi Musa salam Assalamualaikum dari Nabi Musa Nabi Hidir gak langsung jawab waan nabi Ardi as salam mosok nengkene ono salam maksudnya ini kan nyongkone urib diw.nb.pengiranku ono salam Sopo menusok bisa ketemu Nabi Hidir yukkaca arti orang asuk dijawab Sopo wajidnya nabi aku mau karena ini permainan kelas di GB tebak-tebakan di GB tebak-tebakan nabi ngomong-ngomong cerita ini seratus yang benernya di GB membolak-balikkan akal mereka membolak-balikkan akal gimana itu ilmu walil yang merasa meramah kami nah aku lah yang merasa ngomong-ngomong ajarin Nabi Musa bareng tako aku dua kaullah salih pinter di bangku nah seperti yang harus disarankan aku ketemu Biyambay supaya aku boleh iwak sehingga sebuah goreng iwak sehingga sebuah goreng ada miktal miktal itu orang berjawa apa itu? kantongnya? kepes apa? ya kepes, ya kepes kepes yang harus di goreng ya seperti ini seperti yang harus disarankan jadi pengirahan dari pengirahan akhirnya Nabi Musa itu Nabi Bani Israel kan gua ya semua yang tinggal Nabi Bani Israel ga bisa dia melakukan laku-laku dia juga pengawal jadi Yusha bin Nun yang orang disebut Fatah jadi Yusha bin Nun dari bahasa Israel jadi Yusha Yusha dan Yalu Yusha dan Yalu jenang Muslim tapi yang wandungan ke orang Kristen Yusha, Yusha, Yusha bin Nun yang tak melaku-laku yang tak melaku-laku Nabi Musa itu kacau ada orang kacau dia juga dia sudah di jawi pengirahan alamatnya Nabi Hidr itu yang iwak itu yang sulit Melayu itu alamatnya ketemu dia malah dia hilang iwak itu perkaraannya suai sarapan dua tiga alamat gak bisa dipahakkan tapi jadi dia bareng semelaku kesel itu siapa-siapa taruh aku ngundang Mus cikot kan ini suai lesu makan-makan jadi Nabi Musa itu dipermalukan yang iwak itu itu alamat kalau malah dia ini berkara-kara di pangan harus kacau maksudnya harus kacau harus kacau kalau langkah harus banyak yang salah jadi Yusha waduh Nabi Musa Nabi Musa itu kesen sampai Yusha Nabi Musa kan lucu dia itu ada 2 iwak kalau iwak itu berarti alamat itu untuk Nabi Hidr malah itu ada uang rumah-rumah ini Yusha misalnya kan gak fair aku malah ngomongkan uang tuntung pengiraan Nabi antara ngedikan ngotong jauh malah ngomongkan uang tenang akhirnya ada cerita waduh Nabi Musa lali pas di somriku kawasan beriku iwak itu muncul terus Nabi Musa lu kira ngomong ya Nabi Musa ya salah salah itu yang dialamati malah itu akhirnya pas ada kejadian di Indonesia tata ala asa Rihimah mananya balik nah barang balik iwaknya silang iwaknya silang tapi Nabi Musa kan mengalami tiga kesalahan tapi kesalahannya Nabi orang masih ada kebetulan kesalahannya satu orang iwak di gua alamat kok malaylinya bergabit di sarapan orang dnw di kaya alamat malah kau ngomong jadi ada banyak kekacauan nanti ketemu Nabi Hidr ya Nabi Hidr ngerti kano Assalamualaikum dan ini gak ngomong jawab tenane dari Nabi Hidr jala Jawa tenane anak Musa aku ikum Musa Nabi Hidr tak kaya ini terhadusnya Musa bani Israel jadi antar Nabi itu terkenal meskipun enggak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langitnya orang-orang populer enggak seperti sampean gitu gak ada datanya di itu itu kalau Nabi Hidr tahu maksudnya daftar wali dari sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia tapi kalau orang-orang enggak penting enggak tahu dia tetapi karena ya enggak masuk apa ya seorang muktamar nanti ID tidak boleh masuk kalau sama yang barang itu orang ketemu Nabi Hidr tako man anta itu ruwet lah ke sopo konong kue kue itu tako itu Musa bani Israel dari Nabi Hidr Nabi Hidr saya ini disuruh Allah belajar sama kamu karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya enggak tahu Nabi Hidr yang ngertikannya datar ya biasa standar aja kue di ilmu yang aku rara kue di ilmu yang kue rara inilah dari Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya enggak bisa mengajari saya ilmu yang kamu enggak bisa Nabi Musa orang Israel ya rasin kue iso kudu aku iso Nah aku rara kue rara kue kudu aku iso maksudnya kue rara kue rara kue ilmu kulah sementing aku iso ilmu kalau tetap mau kalah nah begitu saja orang lain paling itu berhentak paling berhentak jadi aturan pertama setiap saya mengutarakan satu elmu saya tidak usah tanya benar benar bareng ketemu di pulau-pulau kecil karena pertemuannya di laut pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai perahu ketika Nabi Hidir mau ngomong itu jelas Nabi Musa dirapati paham pakai ngomongan yang tukang rental perahu yang jelas disewakan memang pakai ujro jadi orang komersial itu kunanya kuno karena yang ditanggungan mobil itu mau mau rin-riin itu anak gratis wabat itu kunanya kuno diomong itu diomong itu Nabi Hidir dimanggap ngomong itu sampai saya antar ke pulau itu tidak usah bayar itu Nabi Musa terakhir pakai kerungu tidak apa-apa sampai saya antar tidak usah bayar itu tidak usah bayar tidak usah gratis wilingan bareng di tengah pulau itu di tengah laut itu Nabi Hidir mengambil salah satu law law itu belabak belabak dicapok jodir oh Nabi Musa protes Nabi Musa protes apa kan pertama ketemukan hatta idharofibah fissafinati horokoha kola akhoroktaha litu khriqohala jodir hidir karpa ngupi perahu kok jebrol ngisor hindi jebrol ngisor ngakirak tenggelam pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol alamru biadillah rana kaitannya dengan jebrol tenggelam itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat kalau Nabi Hidir melakuin ngelau biasa tanpa perahu aneh aneh bahasa ini aneh makanya cara Mustafa matur pengiran Gusti kulara betah melarat kulara betah radir duwe malekat itu aneh orang gak punya duwe kok gak siap kok gak kuat aku biasa dari malekat itu itu sebabnya doa-doa orang gak punya uang dibiarin sama malekat karena bagi malekat itu gak masalah orang gak punya uang itu jika nganggep ini gak darurat paham lu cara malekat susah radir duwe udah ini rabutah ngopi rabutah macum-macum makanya nandukong goblok tak warai jalan itu ini rabutah duwe dongong ini ya Allah saya ini butuh rahmatin itu malekat lah butuh rahmat gak siap duwe kok apa duwe nanti apa yang nerjemah sendiri maknanya rahmat aku duwe wah enggak malekat loh tawarai ben kue rasan dini antar malekat apa ya karena Nabi Hidrat selama ini kan biasa melaku-melaku duur laut tanpa apa apa perahu kok ada terima tadi apa berlebat tapan dicobrok sitok kok terus potes akorok tahalituhri kok halaku wane tau cina-inak ditumpai juga di bawah jebron aku akan gelak tiye bareng dicobrok tenan enggak setetes air pun masuk Nabi Musa bareng gelak loh kok gak masuk bles bareng Nabi Musa pas janggal lo ini di dunia yang di dunia padahal yang di dunia di dunia di dunia penyakit 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 dan dengan penyakit Tidak ada apa Pas itu memperintah kecil tadi ya di Perawi itu Terus Dibandingkan Nakorau maknanya dibandingkan Nakroh itu Kenapa? Maksudnya itu secukupan itu Ilmu dari pengiran seperti itu Jadi Ilmu dari pengiran seperti dunia Itu dibandingkan ilmu dari pengiran seperti lautan Dibandingkan secukupan Secukupan Itu yang dibagi dengan dunia Termasuk seperti kue raroan seperti itu Akhirnya Nabi Muhammad SAW Taslim Taslim Nyatanya Ikut dicobrok Banyu ini Terus Nabi Muhammad SAW ngeling Kamu gagal Perjanjiannya kan tidak boleh tanya Kamu tadi sudah Tanya Perjanjian Nabi Muhammad SAW Latu akhirnya ini dimana situ Ya wajar Aku lali Spontan Akhirnya Akhirnya Kata Nabi Muhammad SAW Masa akal kan Wajar sepontan kan Sudah diwatai Musa Temerah mental Dimaklumi Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi Jangan tanya Sampai ada Ada tiga kejadian Dimana Nabi Muhammad SAW itu tanya Tanya terus Nah ini kira-kira gambaranya seperti itu Orang di ranah ilmu hakikat Itu dengan bahasa manusia itu Nekabe Mungkin bahasanya sampai itu Nagnon Kalau dalam bahasa hakikat Bahasamiku menjijikan Muntin itu Membau Bau sekali Bagaimana bahasa kita ini tidak bau Karena kita melafatkan lafat yang salah Kita bilang presiden itu kuat Itu orang kuat Orang hebat Bagaimana mungkin Bagi orang hakikat yang hidup Di depan Allah Dan merasa semuanya di depan Allah Semua kendali Allah Terus ada selain Allah Dikatakan Hebat kuat Sehingga mereka itu Ya sih bingung Bahasanya manusia itu bingung Maksudnya saat ini tidak sampai Terpaksa meni presiden itu orang kuat Terpaksa itu orang hebat Ya sih Bagaimana manusia itu tidak sepiroh Terus ada yang ngatih Maksudnya kamu apa Kau bilang presiden itu hebat Ya maksudnya begini Bagaimana manusia Bagaimana manusia itu salah Sebenarnya bagaimana Keceposan Malaikat Bagaimana Nanti Daripada kok dimaki-maki Malaikat Nah disini ini pentingnya ngaji Quran Quran mengingatkan manusia itu Bahasanya bahasa Zakmiyah Dikira Kita kira Selain Selain Menyangkut La Ilaha Ilwah Ilmuna Majjah itu Dikira Kalau hakikatnya Hakikatnya Ya tadi Laholku samawati wal'arti Akbaru min Khalqin Makanya disebut Allahu Akbar Makanya kita sholat Setiap sholat Kita Mengkafaroi Semua kesalahan Bahasa kita Salahku Rakuduzino Rakudumaling Salah bahasa itu Diling-iling Presiden orang kuat Termasuk sholat itu Mengkafaroi kesalahan ini Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar Setiap takbir intikal Ya kita bilang Allahu Akbar Faham ya Jadi Tandaan il faksa Awal mungkar Barang yang menjijikan Termasuk faksa itu Termasuk omongan-omongan Memuji makhluk yang berlebih Kenapa ber? Berlebih Dulu Namrud itu Dikatakan orang kuat Karena dia raja Raja diraja Namrud itu Sampai Ibrahim itu Melawan Namrud itu Seputu sasa Saking kuatnya Namrud Dan orang bilang Namrud itu orang kuat Tapi di langit itu Janganlah Namrud Kok kuat-kuatnya ini Akhirnya Allah Tidak ada pertunjukan ini Mati Namrud itu Dileboni nyamuk Yang sayap itu Hilang sitok Orang nyamuk itu Jadi Dileboni nyamuk Yang sayap itu Mekarik sitok Meleboni ngiromi Namrud Terbesemanya Menegani utaknya Namrud Terus bertelur Nengkono Jadi kuman mati Mereka Allah itu Tersingkung Masuk Dilemon Namrud dipateni Jibril Kok Paman kuat Masuk kuat Jadi gue ngelacana Namrud itu Apa orang ngutus Jibril Orang ngutus Isra Ilmu ngutus Nyamuk Coba sekarang Atau hebatnya Presiden Hebatnya manusia Katanya Profesor Katanya Doktor Katanya Wong Halim Katanya Kiyai Mati Cokot nyamuk Dicokot ulos Sehingga berakal Jari ini Betapa Hinanya kita Berapa lamanya kita Kita ini mati oleh makhluk Yang katanya tidak punya Akal Nah ini kena dipateni Israel itu keren Karena dia kuat sekali Sehingga kita Tidak bisa melawan Nah ini kena jebuk Israel Alhamdulillah Yang jubuk aku Malaikat keren Kuat Mereka pengira Nabi ngelacah Namun usaha Yang jubuk Rakan Israel Ngongkot nyamuk Nyamuk Kaya kasusnya Namrud ini Artinya ketika Namrud Dibahasakan orang kuat Malaikat semua janggal kan Karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh Nyamuk Nah itulah Bahasa-bahasa manusia Sehingga sambung Ambe bahasa Alhamdulillah Malah Nah tapi karena kita ini Manusia Salah-salah Ini Bukum-bukum di sebuah pengiraan Tuhan Tuhan Kitab ini semuanya Kalau di kitab saya ini 14 juz Saya nggak tahu yang milik sampean Berapa juz nggak tahu Jangan-jangan Jangan-jangan nggak punya Jadi nggak Nggak ada juznya Ini makalah ini di juz 10 Terus Tuhan 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 Selama ini Tuhan Tuhan Hayat Tuhan Tuhan Masalahnya kita Kan disitu Tuhan 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 tapi ya rapopo menung soalnya soalnya rapopo ini kalau wajah ke akhbaronah Ja'far bin Muhammad di kitabih wahadzahani anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim kol sami itu Junid bin Muhammad ya'kul sami itu Haris bin Asad ya'kul iklam bian naka lasta bise'in illa billah bian naka klan satemne siro lasta urano siro bise'in klan perkoropo ila billah kecuali klan kekuatannya Allah kwe somangan warga murga kersahani Allah kwe somaku yukur kersahani Allah kamu itu udah siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan waleh salaka seun ilaman nilta min ridwanillah waleh salana uranoi kulaka kedwisiro apa seun perkoro ilama kecuali perkoro nilta kangmerkulisiro min ridwanillah isangiridhani Allah kamu itu udah akan mendapatkan sesuatu kecuali ya naka diridhani Allah lagi mendapat sesuatu naka orangnya seranggunaan ngakpe kwenin dunya suga pejabat presiden nanya tanun bunroko seranggunaan ngakpe keren ya naka istok ridhani nanya dari abdul bin mas'ud nanya di lemong inaka karim nanya nanya tiang terhormat dari abdul bin mas'ud sikung ya nanya kwe rohaku yang suargu lagi karim nanya dunya nanya gunanya mbak rani terhormat kenyataan ini rohku rasidu terhormat jadi nanya aku yang udah ngaku karim nanya ketemu aku suargu langit lah misalnya ini dunya diseput wadil khusus sehbul fadilah minta ngamek kawatong 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 safa ati sampai karim muka rome semacam-macam wadil khusus wadil khusus sehbul fadilah ya muas nangkang tegak-tegak apa nasihati naksafaat gak levelnya naksafaat ngantin nafidok kawatong 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 kawat mustofa jadi tanggalnya rohku cili jenis mustofa toh tapi nak jari santrini kok ditambahi alem alam jadi dianggap ngeleh jeneng kenapa ngawam seretok jadi ngawam ditonggu awam selama saya santrini pidato kan nyebutin mobil khusus al-alim al-alama kehijian jadi tanggal-tanggalnya nganggup nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggup sepigar dari tanggal rohku cili jenis nyerangun iku masing guridak mesti mustofa toh tapi santrini kok dilet jadi ngono kacau ya ah kasus dong wakak ngawam wa anna ka init tako itahu fi hakih wakoka syarnoman dunah wa anna ka langsak temen siro init tako itahu lamun takwa syirohing Allah fi hakih inil hakih Allah wakoka mokok juga sopoha kaing siroh syarnoman inga elelele wang dunah hukang insyaAllah nah ini sementing kalo kalo kepengen ngaji becinaan sing kata-kata niki samanku du syukur ya du syukur ngaji ini udah syukur dawe ulama ulama riyan wala yasluhu abdun illa aslaha wawo bisolahihi siwa wala yasluhu lan ora apek sepoha abdun ka wulo ora ana ceritanya wawang apek illa aslaha kecuali maringi dadi apek sepoha Allah bisolahihi kelawan ke api ane wawang siwahu insyaAllah wawang iku ora ana kamuse wawang apek raiso ngapik na wawang lio ngga ora ana kamuse wawang apek raiso ngapik na wawang lio datus misalnya ada wawang alim duwe ilmu baru kayak diulangno yang gak tau menjadi tau taro saja misalnya paling gampang ngeten ghe ya apek itu kelas-kelasan misalnya mu'min sama ini udah jadi khawarit ngurata aku murid dunya akhirat gak jadi khawarit apek itu kelas-kelasan, apek pertama adalah mu'min gue seorang soleh lah pokoknya mu'min ya kalo balenya malenya pokoknya mu'min rasoleh lah wis koruper lah wis tukang maleng lah tukang gentel lah pokoknya mu'min gue gak wapik setidaknya karena bapaknya mu'min tuh menjadi kejanggalan bersama kalo nanti anaknya jadi kristen karena bapaknya mu'min senajanto tukang copet misalnya ibu senajanto tukang copet ya mu'minah paling gak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalo anaknya jadi kristen atau jadi kafir sehingga barokahnya mu'min setidaknya tarif dasar anaknya tuh ya mu'min dulu meskipun orang mu'min kelas nopoidi gak luar kelas premium lah paham ya itu juga soleh tapi solehnya baru tingkat dasar paham ya apalagi yang solehnya nanti jadi ulama jadi wong lomo orang yang kamu sih misalnya sugeh lomo baru yang sugeh lomo yuk manfaati wongake kok bapaknya untuk rezeki rumah tanahnya macem macem misalnya samian sugeh mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh kok bapak yang marat-marat ini gue duwe to omah nafako ibu juneh anaknya jajan kok teka bakul-bakul payu kabeh lana hal-hal hal barang itu medit medit itu termasuk idikor dalam fatwa ulama diantaranya medit apa? idikor orang punya uang gak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik meskipun dia sudah sakat karena gak ada transaksi coba sekarang Indonesia kroso sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat baru kan hemat gak ada transaksi malah lesu itu paham ya itu termasuk yang dikritik agama idikor itu dikritik misalnya ke cah tk itu jumlahnya 50 50 itu kalau satu hari semua jajan 2 ribu berarti ada transaksi 100 ribu 100 ribu itu kalau ada perdagang 5 semuanya ngambil laba 20 ribu kan setiap ibu-ibu atau perdagang di TK itu laba 20 ribu paham? artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK bisa pulang bawa laba bintang 20 ribu tapi gara-gara teori ekonomi hidup efesien mau makan di kulkas juga jajan banyak cah tk itu ada dikak hidup apapunnya yang ngambil tidak steril macam-macam tidak ada transaksi kan berarti ibu-ibu tidak bisa dagang kan itu kacau sepati-terti bicara ini bau-buru bu gri tu lihat panjal itu man specific song nyimpen 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 setiap saat ngeluark rata rata makanya yang dikritis agama termasuk tidak sekedar medit, tapi idikhar atau istikar. Dulu, zaman dulu, ini kalau gak percaya tanya ke Misbah, kalau dulu, zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut ke Misbah, yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern, orang sadar semua, gak harus apa? Kut. Meskipun uang, kalau disimpan juga gak baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kut. Kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang, harus 1 miliar. Gak apa-apa, asal saya juga mentransksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar, boleh. Tapi kalau bisnis anda juga mentransksikan 1 miliar. Misalnya kalau Mustafa ini, semenan, 1 juta. Berarti kalau kutul nangasaksannya? Supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan, itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang disuruh belontorkan belajar negara, supaya ada transaksi. Kalau gak ada transaksi, ekonomi macet. Itu isi kuno. Dulu agama memfatwakan, uang itu gak boleh disimpan banyak-banyak. Karena nanti gak ada apa? Gak ada transaksi. Ya itu tadi, contoh gampang, serau saya mikir negara, kedurun. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang, tadi berapa saya contohnya berapa sih? 100 ya? 50 ya? 50, nak belanja 2 ribu saja, itu ada transaksi? 100. Dan itu bagi mak-mak yang disitu sudah untung. Karena ada laba misalnya 20 ribu. Bayangkan misalnya anak Mustafa mpupuling, sedihnya jajanin, saya ketahu, wah malah oke, karena mpupuling itu kalau 2 ribu, kalau 5 ribu berapa sudah coba? Bintang? 250 kan? Malahnya cara kalau kalau anak saya, misalnya anak saya sanggung, ya memang ngewu, seorang Mustafa yang ngewu, ya sanggung. Saya berkali-kali ngaji di sini, saya ingatkan. Pertama dulu, saya protes. Mungkus jajan radipangannya, kok dibeli? Ya saya bilang, memang harus beli-beli itu sudah ibadah. Karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang, karena barangnya bahayu. Soalnya cintai radipangannya kebentuk, yang piti, makhluk pangeran beli pangan piti, kok repot. Masa dipikir pangeran, kuitok, piti barang. Menusah itu ragus. Masa ada barang mampu, dipangan, disimpen. Tidak barangnya mampu, dipakaknya piti. Kita kalau dipilih, jadi piti, nggak dipangan menusah-piti. Masa pangeran itu pinter, nggak bisa berwarna, sebentar. Jangan-angan, ya bener juga. Lihat coba, susahin. Ini dulu, ada buk pikir, apa? Pakakannya mampu, nanti mampu, pangaknya piti. Nanti piti lemuh, sebelahnya pangan menang. Karena itu, kalau ada alam mereka, itu juga menusah, menusah, bahalur, bahalur, ya siklusnya hidup, kan hanya gitu-gitu saja. Kok gue orang ini, alhamdulillah, wala sana mau coba. Mengenai alhamdulillah, ini lah, semangat. Mengenai jari Mabuzahili. Lihat ada dihukum Maret, malah enak jari Mabuzahili. Tapi rata-rata orang tidak siap. Orang juga ada gagangan, nanti lintas negara. Lintas negara, yang dua gagangan, duit toko, yang nungguan di toko, yang bisnis lintas pulau, yang nampak pesawat, nggak orang itu. Kalau pengiran menghendikan, di antara harta kamu, ada hak fakir miskin. Tengok-tengoknya ngomah, dibagi hak itu. Pengiran. Gak ganti, gakak om Maret. Ramai lo kerja, untuk jatah. Jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu, ada hak loh. Bagi fakir. Nah cuma keliru ini di Indonesia, tanggam yang suga, itu ramai nisan. Jadi, 0,5% yang mau sidik. Coba gue misalnya tangganan, orang yang 0,5% yang mau 1 triliun. Wah, itu zakat pisang, kena gak modal. Jadi, aku suga lamat-lamat, itu zakatnya zakat fitrah. Mulai ini juga nunggu suga, kelas nasional, itu zakatnya rawatnya. Laiya itu, gak? Zakat kan 0,5%, berarti gak 1 juta kan selawai. Padahal, seorang nisop itu namun selawai juta. Mau nanti kalau itu, seorang nisop itu selawai juta. Berarti, selawai peng, 25 kali, ini kalau hitung, sekitar 600, 625. Kamu suga? Sakan nisop itu mau bintun? Gak, berarti kan, kalau nisop itu tiga orang, tidak di rupiah nosa iki, sekitar 25 juta. Kalau nanti kalau hitung, seorang nisop itu. Dukun jing, ben. Ini kan berarti, tiap sakan nisop, bisa katakan, berapa mas? 625. Berarti kan 605 x 4. Gitu, kan berarti kalau 100 juta, kan 4 nisop. Tapi, kamu harus hitung terus. 2 juta setengah, di bulatnya 2 juta setengah. Nah, 1 miliar. 2 juta setengah x 10. 2 juta, 10 tahun cukup, Tidak artinya, andaikan suga itu, kelas menisan itu tidak masalah. Suga itu menyakang, mari repot, zakat itu tidak selama itu. Bagi saya sering, ada zakat itu. Yang suga-suka itu, rata-rata kena itu, tidak saya ketah itu. Kalau sampai suga, zakat itu saya ketah itu. Saya setahkan hitung, berhutangnya, pokoknya zakat itu, Rp 2 juta setengah dibagi, orang yang disop itu, kena itu orang yang saya ketah itu. Suga menisan, saya sudah tahu, tidak ada suga yang kelas nasional, tidak lama. Tidak mengelola uang, ini maksudnya kan. Berarti tidak saya ambil, kan? Saya sudah. Karena saya ini, misalnya, ada sabu risal bakri, tulisannya yang resmi, itu Rp 63 triliun, itu zakat itu. Ini tidak di zakat itu, orang yang suka beli kedua, orang yang sedangkan. Yang suka beli kedua. Ini dihitung saja, sebetulnya tidak masalah. mereka yang suka, orang yang senang di zakat itu juga suka beli kedua-kea. Tidak suka memakai repot. Maksudnya, saya ketahukan ya. Seperti, saya ketahukan maksudnya, saya ketahukan kebcetan saya. Saya ketahukan kebcetan. saya kasih si BLT terus warung baksun tek wabih warung tek mereka orang semula langsung marung aku lho kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng terus kulunan bagian BLT wah warung cepet tek tapi mau apa-apa itu rano sing langsung mulai terus marung mesti orang sholah itu membawa kesolehan orang bah ya tadi misalnya wang alim barokai dikna alim ilmunya disebar barokai wang suga dunia ini disebar tapi ya wali'ane wala yafsudhu abdun illa afsadu Allahuhu bifasadihi wala yafsudhu lana wala rusak sopa abdun ka wala illa afsadu kecuali malingi kerusahaan sopa Allahuhu Allah bifasadihi sebab rusak ahad wala yafsadihi wang nak rusak mesti ajak-ajak dong gitu ngomong rusak mesti ajak-ajak orang bangkrut itu gara-gara dihutang orang ranyawur akhirnya bangkrut anaknya melok rapati untuk wesel berkut bapaknya bangkrut gara-gara bapaknya dibodoh nih wang wang rusak ya mesti ajak-ajak begitu juga misalnya mufti yang sesat menyesatkan ilmu nepas-pasan fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan jadi dalam dunia ilmu naura alim alamah yang ikhlas sesat menyesatkan dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain melarat ya sama kemelaratan sing dikelola wong rapas wong fasek luar asas PKI kan gitu kan PKI itu pahamnya kan paham bila kaum buruh mobilnya wong larat nah darah ini wong suga itu berjuwis penghisap darah ini kiai ini apa penghisap maksudnya darah ini kiai jadi ketua preman tengok-tengok di rumah anak gue setor dari gue kacar tapi iya dulu PKI itu begitu orang kaya itu itu berjuwis penghisap dia tengok-tengok di rumah pekerjanya kerja petani tebuh nanti kalau panen diambil majikanya pekerja hanya dapat ubah kiai juga gitu udah ikut kerja untuk salam tempatnya jadi dihagap kayak ketua apa? preman ketua geng sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirbo makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirbo diinjek-injek PKI itu dikne dendam tersependek di rumah jaduk ini akhirnya jadi dipakar nusa macam-macam ini namanya orang-orang sejarah itu itu kancangan ibu aku lorin mendekat yang ini terjosa dikenal sampai keluarga aku lho itu kan tadi melarati-melarati Dewi tapi melahirkan paham yang salah itu menganggap orang soleh-soleh yang diangkat pengiran dianggap penghisap jadi kadang orang melarati itu dulu yang ngerti pahami karena kalau dimasuki paham yang macam-macam paham ya itu sejadinya macam-macam semuanya Nabi yang ngilingi Afatul Mal dikatah tapi Afatul Fakri itu apa? nabi Nabi ngilingi bahaya kaya dikilingi Nabi bahaya miskin dikilingi Nabi sampai bahaya miskin Nabi ngilingi Nabi ngilingi kadal fakru ayakunan apa? kufran yang nyatanya ternan dalam konteks Indonesia dulu faham-faham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum apa? kaum apa mis? miskin maksudnya hati-hati maksudnya orang apik mesti ngajak apik liatnya orang rusak nggak mesti ngajak orang rusak apa? liatnya anggota jadi tekasihmu semua suci tapi kamu menghabiskan dari segitu itu muti-sebしくские Bisa membantu menjadikan Bisa dibantu Meyerah Sebaiknya Gimana Misalnya Ada Jangan Geng Sinan Buat Artinya Artinya Bahkan Minimal orang-orang sewa, itu kan jadi apa. Kalau ada geng sinan, kalau separuh-separuh. Kalau ada geng sinan, tapi separuh. Alhamdulillah, kata-kata-kata, kalau tiap ngaji, ada geng sinan, ada geng sinan, ada geng sinan, ada geng sinan, ada geng sinan. Kadang, tahlilan dengan Mustafa kan paling merompok. Tarifnya. Kadang, tapi tidak Mustafa orang-orang. Alhamdulillah orang-orang. Dia kan sering jagung. Tidak kasih. Tidak seperti di jauah timur, di jauah tengah, tapi hal seperti ini, tapi tidak seperti itu. Setiap orangnya ada mereka. jadi orangnya ada orang-orang yang di sini. Karena semua orang ada orang-orang. Yang di sini semua orang menyalakan orang-orang yang di sini. Saya rasa mereka ada orang-orang yang di sini. Saya juga akan menggunakan orangnya. Saya juga akan memungkinkan. Demikian semua orang-orang yang di sini berarti orang-orang ini berjalan cam. Saya hanya mencapai orang yang menyerang. jadi tidak sombong yang menisah ini tidak ada ragunane dikrompulayawil yang ada orang ada orang yang ada ragunane paham ini kita tidak juga di Kabupaten yang sedang kita dikumpul itu sangat bisa kita kita tidak bisa kita kita jangan kita 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 tidak ada ragunane itu tidak ada orang nah, tidak ragunane ya simpan paham ya itu bahasa manusia yang tidak ada ragunane kok disimpan tidak ada malekat orang tidak ada orang yang ada orang yang ada malekat yang ada ternyata tidak tahu gunanya tapi kok disimpan tapi tidak ragunane tidak ada ragunane wah ini mulai saya ini gremeng-gremeng dilatih sekali ragunane seperti tidak ada ragunane 5-7 ya paham karena saya kalau ragunane ya simpan tapi jangan menggabungkan saya itu sering tidak 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 orang yang berlaku saya itu pinter rungkul saya yang ragunane jadi tidak simpan apa yang tidak ada yang tidak berlaku berarti gunane juga tidak berlaku saya itu sering membandingkan saya itu semacam-macam saya itu saya ini tidak selalu menyalakan pencah ulama dalam daerah kuliahnya banyaklah mencari adhan 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 ibadah ngaji ibadah sebagian kia itu ada adhan mandek dijawab tapi rakwat suwi sebagiannya tetap ngaji mergoboh danoboh ibadah keadaan zaman akhir nganggu speaker speaker ku sehatan pirang-pirang sekali buat jawab itu leheran orang yang adhan menang repot keselennya melalui ngaji ngaji aja sementing saingannya ngaji pada api Coko adhan bisa ingin nyanyi aku lho kan di atas tak disalamin namilai tiang dikwes nomor cijis tak pikir ya tak ngaji sudah kau tinggi persiapan dipersiapan udah persiapan api suatu saat saya tuh disana kan banyak kultus saya dikata tiang wasiat memati semua hati sengal ngelompong masyarakat woi ngok singi mami gusbah siapa seri potong mati-mati sengal ngelompong yang tapi toko-toko singkultus-kultus itu kudisa tunggu kulo macem-macem itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu pas itu disangoni itu sekitar mau nge-suga terus nge-sangoni 500 sewo terus itu tapi ini tontonan menariknya tontonan alasnya baru dibuka 500 sewo itu dibalik misalnya anak musufat celok cung cung rene cung rene kakek ya anakku nyolatidok buat sangoni 500 dibaliknya tolong 100 sewo salam templek susu tapi pengira-pengira itu yang uji manusia tenang baru kayak nyusui itu malah untuk 10 juta gara-gara terus keluarga itu sidang kiai ko api ingono biasanya kiai sangoni akai kan seneng ratu susu gang mirang diro dikirmi 10 juta sebaiknya penghormatan mba susu tinggal akhirnya menolong rapat keluarga sengiran juga noong ditekdir duit semacam ini kalau itu tidak ada order kadat yang-yang wasiat ngotong serepek nah ini sebagiannya mau di waduh sekadah, ini kurang mati-mati ini anaknya adal waduh pamitku loh gue sering wasiat emak, ini kurang mati waduh ini kuat tapi keluarga sering butuh gue sering kuat saya tahu apa lagi gue maaf lah rapati-mati langan disaiki kurang mati jadi kaya yang saya repot serepek-repek tapi sementingnya jomunnya orang roh gunanya pak waduh, kok mari malaikat jeng orang roh gunanya kok dicek orang fokus loh perempuan cantik atau melihat apa kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak untuk menjadi nabrak itu sarannya tidak tahu apa tahu bisa dua-duanya tidak tahu ya sebabnya nabrak fokus ke yang lain ya bisa maka tidak tahu ya sebab nabrak fokus ke yang lain juga sebab nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting sehingga kita lupa dari hal yang penting kayak tadi kita mau minum kopi saja fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh berarti minum kopi saja tidak satu kebodohan tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan tapi ketika anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? kebodohan ini sebetulnya kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? tidak kenapa terlena? itu kaki-kaki yang dilok mulai nabi itu sudah tahu nabi itu saya ini tak lantai jadi wali tapi bukan dimah pulang itu belum pernah dilok saya pernah punya kakak wakil bukati punya teman gubernur teman gubernur banyak itu kalau sudah suya-suya rahman mereka kematian nabi itu pernah nabi itu juga pernah lewat kemudian tonggok-tonggoknya nabi itu pas pulang bawa itu nabi melihat mungkin 0,3 detik itu dilori pengiraan jadi misalnya kalau ada uang lupa alpat lupa alpat pejabat orang yang buka jadi kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi wang itu lupa alpat tapi kita tetap kirim tetap kirim sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam misalnya nanti ternyata lupa alpat misalnya misalnya lupa alpat tetap di neraka kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat lali akhirat aku yang ngangen-ngangen aku pengen seperti itu makanya poinnya sama kalau pun rokok bareng terus ada orang sujud di musola melarat sujud aku gak pernah menak-menak jadi orang itu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk terus aku ditakok ini akhirat aku tahu yang nanti jadi orang sujud tapi dia tahu yang nanti memang nanti dia senang kira-kira jadi itu latar lalu pas kue roh ilmu yakin pas wajah melepuh jadi mulanya kita ajarin di nikah supaya kue roh melepuh makanya latih melihat dunia aku juga kesuka misalnya di konco di pejabat kalau nanti keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering bina teman buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sujud yang sholat saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat karena itu tidak ada artinya saya sampai sekarang melihat presiden orang yang mu'min sehingga saya harus hormat saya melihat bupati orang yang mu'min sehingga saya harus hormat melihat sampai ini orang yang mu'min malah aku jalal bareng ini sudah mu'min plus dia tiras seperti kertu pintar terus pintar aku jalal jalal gudul bisa gaya bisa gudul itu rana mana ini jadi saya ulang lagi makanya saya itu nanti kalau samian alim sudah kaya saya itu pasti tidak bisa tidak kagum sama sahabat sahabat itu apalagi rasulullah ya tentu sahabat dulu aja yang gampang diri Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lulul siapa Al-Majusi Abu Lulul itu seorang Majusi dan Umar itu orang pendendam dia orang pendendam tapi tentu karena dia orang baik pendendamnya hal-hal yang baik coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak kira-kira sebagai manusia kan dendam itu tanya-nya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya yang bunuh saya tadi siapa oh itu Abu Lulul Al-Majusi Hulamul Muhiro dia budaknya Muhiro Majusi iya ya Umar dia sudah mau mati itu ngetikan gini sama si apal teksnya Alhamdulillah iladhi lam yaj al maniyati biya dirojulin sajata lakasajda yuha juli biya yawmalkiyam ya Allah terima kasih sekali ya Allah engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang gak pernah suci kalau saja dia pernah suci maka dia berat menuntut saya dengan suci untuk masuk surga artinya gini kalau dia ditusuk orang yang pernah suci misalnya Sayyidina Umar ditusuk oleh Ruhin kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka aku tetap peduli sehingga suci suci dia menjadikan gak berat masuk neraka artinya Umar sanggih hormatnya pada suci dia gak berani jadi kira-kira kalau Umar suci kira-kira apa ini maksud anakku yang merupuk merupuk pilih-pilih di kekuatan suci yang mempotensikan tetap dia masuk surga makanya dia sudah menang di damai kesampaian soker lah yang matahin aku meratau suci jadi tak patut menerokok langsung geludeng kira-kira kira-kira tanpa kartu makanya Allah kalau muci suci tidak supaya baca Quran yang benar kayak apa Allah bikin kayak apa mulianya itu dibikin Allah untuk orang-orang rupuk dan suci ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit itu berhitungannya Allah mesti itu Rabbana yukimus sholat paca al-afidatta minanastah wi'ilaihi marzibum inasaw terus kalau suci kuat kalau menurunkan ramangan kuat kalau kuat kalau suci yukimus sholat ketika Allah muci orang bayi atau ibn al-abi ibn al-khamid sa'iquna satrusi ar-raqi lunas yang merupuk yang suci karena tadi ketika nanti anda di akhirat kenangan terbaik anda di dunia itu hanya suci coba misalnya ini akhirat di dunia disetel pas di dunia perabatan itu lama disetel dari pegawai negeri ngayal gajinya yang 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 di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia terus kalau idola di dunia di dunia di dunia al-fadis kertar risau itu berpuluh puluh tahun dan jumlahnya misalnya seratus ribu 10% tapi sebetulnya tidak tahu miskinan 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 tapi sudah tahu ingin melarap itu direkam makanya dari habib-habib yang halim-halim almar umah aman ahab bahada targib targib kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalem mubalem itu kan saya tidak tidak menarik dari habib-habib yang halim tidak menarik masalahnya almar umah aman ahab orang dibalik orang yang disenang apa kamu bisa menjamin senang nabi saudari senang orang itu jangan jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya yang terkenal yang hebat meskipun aku yang oleh sana mau disenang jangan jangan status cinta kita terbukti ke orang itu ya misalnya gambarnya pasang kamar kawas partai wong kuasa terus aku nyumbang majid saya mau saya ketahui tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta nyebut orang itu satu hari 100 kali nyebut nabi pendak sholat orang ditump dipoling melaikat disurve dipoling orang dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa ya ada pengajian sholawatan nyumbang saya ketahui nanggup pemenangan diundang khaya ala sholah melakukan teknikoman tapi diundang acara kampanye dari sekian dipoling terus kader cintamu ke siapa dari sekian indikator misalnya jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu ya sudah almarhumah aman makanya kata orang-orang alim orang itu terserang di senang masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih senang nabi orang itu jaminan ya aman misalnya itu itu tidak 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 menang terus itu 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 makanya Sufyan Asawri itu jadi wali itu orang-orang disitanya kenapa kamu sedekat itu sama wadan anda kerama saya itu belum pernah ke medjid nunggu adhan paling tidak setengah jam satu jam sebelum adhan itu saya sudah ke medjid ditanya kenapa begitu kita tahu yang 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 itu di misalnya saya punya candal atau saya punya karyawan tiap jam 8 itu buka toko saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka toko tapi besok yang ada lagi buka siap tidak begitu kira-kira kira-kira karena itu kira-kira kira-kira tidak jawab kira-kira kira-kira nah Sufyan Asawri tidak mau begitu harus mengerti Allah yang oh itu saya buat tiru tapi tidak masalah tapi ini kan resep itu memang kalau tidak kira-kira ada karyawan tiap jam 8 itu buka toko selalu marahnya dipanggil jadi wali dulu itu punya cara mau amalan sama itu luar biasa ya saya saya tiru jadi wali saya saya salah biasa wajah akulah menghentikan itu biasa wajah aku orang menghentikan ini mekumat ya biasa wajah tapi aku kan bisa jadi wali itu jalur aku jalur aku kan mulai sabar yang mencoba yang mencoba jadi ada jalur pikir yang mencoba jadi imam adil wali di buju judas wali masyur kalau wali baru di buju judas jadi jalur jadi wali lebih ngeri lagi ngeri tenang nanti akhirat jadi anak jatih para suami takut silahkan baris 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 tetap meroro baris latte meskipun dari kecil makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau menitikan sujud Seperti itu spesial Jadi meskipun kita Di dunia umumnya orang saya makan Saya minum, saya juga punya istri Punya keluarga, tapi saya belum pernah Melihat anak saya itu sebagai anak saya Kalau melihat anak saya ini teman sujud saya Nanti yang menurutkan sujud saya Saya tenang kron bolak balik Tanya istri saya dan agak-agak marah Kenapa kamu hormat Sama anak sampai gitu, kalau nanti manja Gimana, kalau terlalu manja Saya bilang, itu enggak anak saya Itu nanti yang meneruskan sujud saya Meneruskan rukun saya, karena nanti pasti mati Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama aku Dan itu yang paling dalam otoritas saya Itu anak saya, orang lain itu enggak Enggak dalam otoritas saya, jika kita melihat anak itu Ini penerus sujud saya, penerus sujud saya Kita enggak sudah duniawi sekali Rumah tanah, anak tua benci rumah Kapitalistik, PKI lah kekiranya yang Yang pasak-pasak yang di dalam Saya enggak mau jalan dengan orang itu Jadi dulu itu, kalau para nabi itu mau Faham di miladung ke wali Ya, seorang turunan yang meneruskan Tradisi sujud Sehingga ulama-ulama dulu Kalau itu enggak ada anak itu Ahli sujud, ahli Al-Quran, ahli Sunnah Enggak apa-apa, aku senang dunia, enggak apa-apa Orang saya tawarai, senang disewa Jadi ini orang saya Orang saya, orang saya tarani rapopo Makanya pulau suun Pulau suun sangat Sujud itu luar biasa Nanti kamu di akhirat Kenangan terbaik Anda di dunia adalah Pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda Anda berpolitik Melokatai Gerinda, Golkar, CPDI Supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia Misalkan omat Islam mayoritas Sangat mayoritasnya sampai pejabat Rasulatnya rawani Jangan pejabat Rasulat yang bakal dipilih Itu berarti kamu berpolitik Niat bikin satu presur Supaya standar orang benar adalah Yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid Yang orang miskin ikut menopang Supaya masjid itu berdiri Semuanya orientasinya menuju Jadi tidak sujud itu harus Jadi orang pusuk singgobrok Sujud terus Tahu-tahu negara dikuasai komunis Misalnya itu Sampai sujud gila Termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini Juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud Karena dengan suasana islami Berarti sujud tidak dilarang Bahkan dianjir dan sebagainya Ini penting saya katakan Karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam Anak dalam itu Setelah mau goyong Terus santri itu Ditanya Kamu minta apa sama saya? Ya harus lo kasih waktu satu dua hari Mau saya pikir Karena yang menanyakan orang yang Sehidu awali Setelah sekian dua hari Minta apa kamu? Jangan lupa tidak tanggung-tanggung Saya minta jadi temanmu di surga Nabi kaget Kok nanti diwarai uang? Ternyata yang terjumpa Kok nanti diwarai uang? Tidak nanti Kenapa kamu minta itu? Kata tadi Kalau saya minta dunia itu Nanti zailah Dunia itu pasti hilang Faniyah pasti hilang Maka yang abadi adalah Saya Jadi temanmu di surga Tapi apa kata Rasulullah Jabeh? Fa'a'inni ala nafsika Bikas rotis Ya sudah Kamu bantu saya Kamu memperbanyak Nabi pun minta Fa'a'inni ala nafsika Saya bantu untuk menolong diri kamu Kamu memperbanyak Makanya di pertama surat turun Itu ada wasjud Kamu bersujud Dan kemudian mendekatlah kepada Tapi sekarang enggak Karena kita kena hijab duniawi Mitra penting Semuanya penting Dan semuanya penting itu Makna di hati kamu adalah khaldun Bahkan Wah Tidak ada yang berkata Wah Tidak ditolak Al-Badru Mereka Apakah yang ada MC ini Menurut saya Fadilah Karena Mampu Saya Bersambung Ini MC Bersambung 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 Tekan muji ulama dari segi dunia Ya Bersambung 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 Tekan muji ulama dari segi dunia Makanya saya ini termasuk ulama Saya nanti saya Bersambung Biasa Saya jarang Kerasau di panggung Saya senang Supaya semua ulama Sudah dipandang secara dunia Saya sampai sekarang Ngedusa anak saya Biasa Pasar Biasa Kalau marung Pasar Makan Biasa Senang Saya Bersambung Karena Kalau kita Terlalu menikmati dunia Lama-lama Orang senang Ulama Dari sisi Keren Bersambung Bersambung Disualami Dicucu Semoga Ya Tidak Tidak Dosa Tapi Takut saya Saya Mereka Dosa Dengan Dengan Sownya jauh ini tak pikir kalau ngaji barbus warmu paham warna ngarep-ngarep ngaji karmu masih rugi gue ya aku tenang aja aku bener orang itu kehatian ikhlas aku ada lagi di protes aku itu tidak mengharamkan itu kemudian keluar dari tua dari tua malah turun jalannya raro dari kiai malah nyangat ngerusin aku tak mendere di kota aku tidak mendere di kota jalannya raro jalan akhirnya raro raro jalan akhirnya raro jalan akhirnya raro jadi kenapa saya tidak mau bukannya menolak saya senang kalau kiai-kiai terhormat senang sekali saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormati tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas saya senang jadi imam Mejid Akbar Mejid Istiqlal imam besar senangnya merupakan al-presiden datang dikawal senang jadi siklus wah keren tolak ngarepe akbar kau dikawal askad ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun dun ya itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafat di Mekah sudah menguasai Mekah sudah naklukkan Mekah Medina Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan tanya Ya Isa apa saya bisa sarapan enggak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah jangan kira itu periode Medina apa itu periode apa Medina periode yang setelah Nabi punya segak tapi Nabi tetap seperti itu kenangannya A Isa sebagai istrinya dia cantik cantik seperti itu aku tahu dia jauh terus mengharapkan Nabi terlentang jadi Nabi tetap solat kalau beliau secukur saya tidak ingat kalau beliau tidak mencintai jadi A Isa itu wakana Muqtari itu benayadi terus terlentang jadi kalau ya sudah terlentang kalau Nabi tidak solat suingnya dia tetap solat tapi itu buku saja orangnya solat buku saja orangnya solat saya memberitakan saya menjump kalau dulu saya terlentang saya saya yang terlentang saya juga berapus saya memastikan saya tidak selesai saya berpikir saya tidak mengatakan saya tidak mehap saya menyentuh musta file saya melarikan tidak mehap itu kalau untuk menyebut saya nggak dapas saya tidak misalnya itu saya tidak menurut saya seperti itu, jadi saya selesai mulai mengerjakan di 10 saya seperti ini saya selesai saya sih, saya adikannya rakyat karena rakyat kelas, aku itu rakyat kelas jalan muka hal yang merokok dengan kelolas makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matah-matah bahwa kita tidak boleh terlena lebih dibanding menjadi bodohkan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini nanti saya akan tahu logikanya tidak, tidak, jawab satu-satu saja karena iman sarannya harus tahu, paklam paklam itu tidak tahu, paklam ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya telur ini sudah dipitik ayo jawab satu-satu, mungkin kan tapi pertanyaannya saat telur menjadi pitik, kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan, ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam tidak kan, kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu, tapi kamu bilang itu mungkul, ada ontah yang buting, yang sudah hamil, kamu bilang nanti ontah ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti indoknya, kamu katakan apa? mungkin, tapi saat anda katakan mungkin, anda ikut menciptakan tidak, tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah, tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara ontah yang keluar dari indokanya, dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi, syaratnya dari wali makanya nabi soleh ditakok bukti yang kudrohnya pengiran kamu minta apa? kata nabi soleh silahkan ada ontah keluar dari batu itu nabi soleh, bisa ya, tenang, terus keluar dari batu terus kaumnya tidak apa? wah, kok hebat, tenang, untuk menciptakan watu jadi nabi soleh, ya, kalau kita lahir hidup ini, bedanya apa? ya, bedanya apa? bedanya apa, untuk menciptakan watu itu yang tidak ada untuk hidup ini, itu yang tidak ada bedanya apa? tapi, kamu kena hijab kamu, kamu tidak ada bedanya jadi nabi nabi, kamu tidak ada bedanya jadi, kamu termasuk ada satu nabi, itu ada bedanya ini, kamu tidak ada bedanya ini, kamu tidak ada bedanya menciptakan watu itu kamu, misalnya, cara iman seperti itu yakin, yang kamu, misalnya, amatir-amatir wali swasta, Allah jadi, manusia itu lucu sesuatu yang dia pun tidak bisa itu, bedanya kalau telur menjadi ayam, mungkin sapi keluar dari indukan mungkin Biji padi menjadi padi Besar, mungkin Tapi nak watu, kok jadi biji Padi, mokhal Saat yang dikatakan mungkin-mungkin Apakah manusia ikut memberi? Tidak kan, ikut menciptakan Harusnya kan dia tetap bilang Ya aku menyaksikan itu Karena ada kekuatan ek yang menciptakan itu Harusnya dia kalau mau konsisten kan Saya tidak bisa menciptakan telur Jadi ayam, tapi ada kekuatan lain Yang menciptakan, dan saya tidak bisa Jadi telur keluar dari ayam Yang kita tidak bisa menciptakan Sapi keluar dari induan Yang kita tidak bisa menciptakan, termasuk Untanya Nabi Sholeh yang keluar dari batu besar kita Makanya semua Nabi itu Tidak tahu bedanya, itu benar-benar Nabi Sama tidak Nabi Makanya Nabi itu tenang, masyur Ketika perang hondak, Nabi itu kelaparan Kemudian Jabir datang, Ya Rasulullah Istri saya menyiapkan makanan untuk orang enam Karena kambingnya hanya kecil Maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke sini Tapi Rasulullah dengan santenya Ya ahlah hondak Padahal yang Ngeduk hondak itu sekitar 3.000 Ya ahlah hondak Halum mu'ilayah yang ke Jabir Karena Jabir sana atau aman Bikin makanan untuk kalian Itu 3.000 orang Wah Jabir mati-mati sama Sudah bilang untuk orang enam Nabi Ya apa-apaan orang banyak Itu mesti tidak cukup Kita mana Nabi santai Bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali Ya makanya Nabi matur untuk mengira Gesti ini cukupkan untuk orang banyak Sama Allah dihasis Ya terus cukup Karena bagi Nabi Nabi tahu betul Sekarang ketika beras menjadi beras Apa dalam kudroh kamu? Dalam kemampuan kamu? Tidak kan? Ketika sistem tubuh kita makan Kemudian jadi kenyang Apa dalam kemampuan kamu? Kau mau menemukan makanan ini Sebaiknya ada mulut Terus kauh darah ini punya kemampuan makan Apa setelah itu kamu mengendalikan Sistem syaraf kita Sistem murah kita? Tidak kan? Jadi Nabi itu rara berbeda Justru itu jadi Nabi Karena dia tidak pernah terjebak Nabi tidak pernah terjebak oleh yang gili Makanya cara pengheran Ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah Kalau nabi itu tidak terbang Bukti kudroh Allah Biasa tidak terbang Bukti kudroh ini Bukti kudroh ini ada yang nabi Tapi maksudnya, bukti kudroh itu tidak terjadi kerja didarani mungkin maknanya mungkin denis yang tentukan mungkin atau tipe padahal zaman mungkin pun dia ada ikut mencipt makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kedah satan budrohi Allah sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kapir Allah malah ngeleng no innafi kolkitsamawati walarti waktilafileli banar sajana ono langit bumi ada lautan ada apa sudah bukti kudrohi nah sekarang jizat kok ngontaini Unto keluar dari apa tadi badu ngontaini Nabi Soleh lautan merah disebelak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu apa manusia mampu bikin lautan kan enggak mampu juga kenapa itu tidak dikatakan mampu lagi-lagi karena mampu paham jelas ya makanya kata Allah ini orang percaya hari kebangkitan alasan ini masa manusia jadi tanah menjadi manusia memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa cokok cengkiknadjo melek pilek pilpres melek dukung mendukung itu memangnya dari apa cokok dari tanah kan mestinya hari kebangkitan dan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini itu yoko lemah kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar wah ini enggak mungkin jadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah karena dan manusia sekarang dari tanah pandang dari tanah harusnya berpikir seperti kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia kita semuanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting kias itu penting ya saya beri contoh berkali-kali sama contoh sampean tak warai hujai ulama nanti pasti sampean taslim taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain kamu mangel gak? mangel kan? itu Imam Buzali gini kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangel apa itu resepnya? misalnya gini di baju saya ini di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa ada orang ingatkan itu kamu terima kasih apa? terima kasih karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya sekarang kamu punya sifat khasut, sifat gerengki, sifat riak, sifat-sifat yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir kemudian ada orang ingatkan itu, harusnya kan kamu maturnuun karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha mengi diingatkan ada kalajengking yang hanya maturut di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut gerengki yang maturutnya dunia akhir kamu gak terima kasih jadi itu lama dulu, jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali jika lama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk menganggap itu biar biasa, kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu kamu maturnuun gak sama yang ingatkan tadi saya ngaji sore, ngaji disini cerita kila itu Imam Ahmad itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tidak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi dah pulang lagi sampai tiga kali itu si ulama nya senyum-senyum santai ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa pak ulama kamu kok tenang saja jawabannya enggak? kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah jadi saya menurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintah Rasulullah malus memudahkan kalau kita akan enggak gengsi dong ini kan kita kalau kamu sudah begitu Pak daftar saya ulang lagi jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Qur'an jadi ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin padahal ketika kamu katakan mungkin kamu pun tidak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar itu menunjukkan kudrohnya artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya tanpa kamu memberi kontri kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau harusnya mau taslim menyerahkan diri nakkabe mau menyaksikan kekuasaannya Alam raya dibikin variasi kayak gini tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya makanya ketika ini penyerahan ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan begitulah gadalikan musyur ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi coba biji misalnya biji apa biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun tentu ini berstatus biji yang mati kamu tanam di tanah kamu kasih air kemudian menjadi hidup menjadi hidup rindang ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati itu juga telur suatu yang mati tapi kalau kamu bilang tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup itu pun tidak kamu yang mencet susah ya aku sih ngakoni aku kudroi aku kalau aku yang ngakoni aku gak mampu kemudian itu kudroi Allah tentu kematian kita selamatipun dalam kudroinya bisa bangkit lagi makanya Allah menutup gadalikan begitulah begitu juga menyangkut umur kalau kamu digjaya harusnya kamu minta dong gak mati terus nyatanya kamu mati makanya Allah pernah juga kalau kamu merasa digjaya sebagai manusia coba ketika nyawa kamu dikerongkongan kembalikan lagi ke tubuh kamu nyatanya tidak bisa ternyata kita hanya objek umur panjang ya karena dikasih Allah umur pendek ya karena dikasih Allah dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah itu harus dilatih terus sebagai seorang jika kita hidup di negara apa saja kondisi baik saja itu relax karena semuanya itu karena ketuasanya meskipun kita tentu bernegara yang baik kita ikut pilpres ikut relax ya normal lah bertetangga yang baik apa saja yang baik tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah menjaga menjaga anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus terus begitu jadi orientasi itu kalau sudah seperti itu namanya alulamak warasadu emangnya Nabi muwarisi kita apa coba cara kita sujud coba koran menghentikan warqahu mahar barilaha faqfus wakum minas hafim tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu mapan karena itu rauh saistam PKI ya kepingin mapan komunis ya kepingin lonteng yang jadi lonteng kepingin copet jadi copet kepingin bagikan 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 cuaca jadi bagikan jumlah hot kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong yang mustarok mustarok benal ukolak wabena beril pokok tapi nak nikmati sujud urahi soketek sujud spesial makanya Imam Syedir Umar tadi sampai seperti itu ketika dia ditusuk sama seseorang dia tanya pertama yang nusuk saya siapa orang maju siya amiral mu'min Alhamdulillah Alewi jala maniyati jadi itu penting artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak Mas Onofa ya tentu yang ikhlas nah ukurannya ikhlas itu gimana ya pokoknya sujud ada kemenin puswarga ya rapat ya Pak kemen jadi wali ya orang ikhlas terus biar ada cara nih ikhlas itu tidak usah coro mau ikhlas maknanya murni kalau caranya malah orang jadi mau rasgada daftar wali jenak kemenjutan jadi wali ya orang ikhlas kemeninak jadi wali terkenal terus suan aku salam tempel aku tambah ikhlas ini cara berselukannya bapakku loh ya bapakku loh nanti aku tanggup ada orang tertentu kok terkenal wali terkenal sekali orang kita tanya bapak bapak jenang buatan kepengen jadi wali seperti itu jadi bapak lucu jadi wali kemenin gak disayang pengirahan tapi jadi saya itu gak kemenin bapak sadar lah ya jadi saya itu salam tempel aku mau ikhlasnya ya sangkingnya kawasnya bapak sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan terus dikonversi orang kawan ngasih ngasih dari bapak dan kalau jadi ini itu yang ngomongnya tidak kemeninan jadi itu yang tidak kemeninan tapi kalau jadi wali bisa disayang pengirahan atau kemeninan tapi kalau terusan itu tidak kemeninan maksudnya gak kemeninan gak boleh jadi orang-orang aku yang enggak usah jadi kadang yang kemeninan wah jadi kaya itu jika mencari mobil di bapak suang biswali mencari tiba-tiba seru tetap senang sangat senang cuma janganlah jangan semua ulama seperti itu nanti karena nilai-nilai tidak suka kalau ada orang seperti itu makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kita tidak usah gede misalnya ulama seperti itu tidak keren dan akhirnya ada orang seperti ulama untuk generasi ulama itu salahnya pengeran karena yang mulia akan menguanggoksi kaya sama jelas alamatnya sudah jelas apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi kita melihat tek karena fokus menjadi menterlantarkan anak-anak sampai saja sama kita melihat dunia lain berlipian sampai enggak ngerti pentingnya akhir akhirat put ala kumut padatur kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami tuh hatta sur tumul maka ber sampai bergoma teh kemanyi terjemahan bebas Hai maka panggilan nabi-an sampai ketekonin kuburan terus Allah jauh-jauh-jauh tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sudah sudah kita munang saat kita ngekai yatim biatu saat kita mulang saat kita berbuat bah tapi saknak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat pas ke ngerti latarowunel paswayi merbuu makanya harus ngerti dari sekarang karena Allah sering ngertikan ilamu Annamal khayatu dunia itu di ngerti kan sekarang karena kalau ngertinya sekarang insyaallah tidak terlambat tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarowunel pas ngerti pas ngerti itu yang kita anda ingin buat-buat terus nanti wama yastawilan urapodo palaboroni kosgorolo mananya dua mata air atau dua air dua kelompok air dua jenis bahas Arab disebut ada utawi itu adbun itu banget adbun itu banget tawar ya tawar ya itu memang agak apa manis saya juga terlambat ngelender apa saruku ngombeik lama air suruku dhubu ya enak ngelender tapi walaupun jenis air yang ngelihau itu milikonikus asin ujadun banget asinnya jadi itu malu kaget muluk kaget banget asin dhubu rawu ya enak wasin terus dengan tenggorokan hadirnya seraya ya begitu juga otak manusia orang yang cara berpikir itu enak terus nyaman ada yang cara berpikir itu crablett no buat uang lho Profesor dan dokter yang dicolok dia yang mau balik uang itu penting uang penting uang seperti checilik nganti nangis dhubu ya mengerti lho duit itu penting Hai aneh-aneh jopet nganti jopet mergoyengertirak gue ibu Profesor usutnya itu penting Pak Duh Barosak Profesor Rosuntun aneh-aneh itu terlalu cuman itu penting Biasa Wai Maksudnya ngomong-ngomong biasa Wai Maksudnya ngomong-ngomong yang penting Bidinnya Ngomong sesuatu yang manfaat itu Bidinnya Misalnya waw sujud, toat, apa ini kebaikan Kalau pernah ditanya Menurut kacamata agama Kalau seperti ini suka Papua bagian dari Indonesia alasannya Ya karena Papua itu arti waw biminya Allah Sehingga bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang Masuk ke sana tanpa imik Berhasil Dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud Bisa itu Kalau saya ditanya Bolehkah mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja Jerman juga biminya Allah Kalau ada orang muslim di sana semua biminya Allah biar ada yang sujud Ya sudah Bisa bahwa sebuah dan bahwa tidak berhasil. Jadi, sebabnya tidak berjalan-jalan, dia masih mengerti negara yang tidak berjalan. Apakah yang tidak berjalan-jalan berjalan-jalan, ya? Itu nabi. Ulama yang harusnya berkata, penting kita ada yang mencintai rumah, supaya kita punya komunitas inter. Itu seharusnya berkata dengan Menteri Luar Negeri. Kita harus melakukannya. Ngomong di mana pun tidak terjadi. Jadi, kita bicara bahwa mereka tidak berkata. Mereka cintai bahwa mereka tidak berkata. ada tiga masalah dimana saja Anda mendapat keberkaan bumi itu ya kamu silahkan tempat disitu ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah bisa melakukan siarnamah Islam ya sudah, fa'atim kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa? disitu makanya dulu Azerbaijan itu kan negara non-muslim, Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sobat yang disitu sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhor itu lahir di mana? Uzbek, dulu ikut wilayah mana? Uni? ya kan banyak ceknya itu di Uni Ulama-Ulama ketika di koptasi Uni Soviet sampai 100 tahun benih-benih keulamaan ulama-Ulama masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negaran apa? Islam karena keislamahnya tertanam di hati sibwat tawwah waman ahsanu minna wahi jadi akhidah kalau sudah mantep kayak gitu di koptasi Uni Soviet tetap menjadi islamahnya ceknya Uzbek jadi negara itu makanya saya pesen didik anak itu pakai sibho pakai apa? sibho sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik di mu'min yang karena dilatih apa? dengan sibho tawwah waman ahsanu minna wahi si wajah menurut ajarin materi itu harus berada di materi itu harus berada di materi itu harus berada di tapi itu penting sudah menurut malah bapaknya yang mengajari waduh makanya Allah kalau sudah diajari ya Allah kemudian turunanmu tambahkan yang gini dan tidak dihormat orang alim kan waduh waminkulinan sanggih saban-sabanswiji minumah sanggih ma'ayni tawbah kureni takkulu namangan sirot lahman yang gaging toriyankan segera walte lahmu toriwa sama tiwa jadi Allah sebagai Tuhan pun ngilik anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ya Allah subhanahu kata stafri cuna yang menurut ajarin minal milfi sangking sing asin wakilal tidak minumah sangking sing asin nanura sing asin yang menurut ajarin dan minal milfi Allah menurut ajarin yang berhiasan Allah juga membolehkan talbah sunnah yang menurut ajarin yang berhiasan yaitu al-khiliyahu aluluhu misalnya mutiara wal marjanu dan batu mulia marjanu jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu saya syariatis kalau lo lagi gak boleh pakai apa ini aku hakeh marjan ya aduh 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 namanya yang percaya aduh 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 watarola ningali sirotu tiksiru tiksiru al-tulka yang berawai sufunatik si ibrahim yang dalam saban-sabanswici efikul yang dalam saban-sabanswici menikmah sangking pahroim peningkali perahu mawal sirokhali iso yang membelah lautan tam kurul ma'k tiksiru membelah apa sufun al-mah ingkain tasuk kuhu tiksiru yang membelah apa sufun yang ma'k bicari kelawan kelawan melakukan sufun kelawan melakukan sufun menghadap kelawanan yang membelakang diri yang kelawanan angin wal-hidat dan Allah masih pakai mesin praktiknya juga melibatkan udara melibatkan mesin tanpa oksiden semuanya pakai ri pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih terus sirkulasi anginnya rusak yang rusak tetap Allah kabe ini tak tahu supaya boleh sirkulasi saya boleh sirkulasi minfadli saya anugerai Allah misalnya ditijarotik melakoni perdagangan dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar tapi nomor sisi wala'allakum tasukurun setelah semua itu lancar wala'allakum sirkulasi itu tasukurun ini sudah disukur sirkulasi yukuri Allah kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino berarti rinanya menjadi lebih panjang Ya sama misalnya gini Itu saking takutnya itu sholat gerhan Ketika ditanya kenapa Engkau begitu takut ya Rasulullah Karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya Aku kan gak saking Memangnya rutinitas ini yang mengatur anda Saya ulang lagi ya Matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau surat? Rutinitas ini kan gak kamu yang mengatur Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan-kemungkinan matahari harus ngambek Sehingga orang mu'men itu harusnya orang tenang Karena orang yang mengatur apa yang berbeda Kalau hidup itu baik-baik Jajah ini bumi ya tenangnya Banyak yang mengatur tenangnya bumi Kalau kita tenang-tenang Maksudnya tidak mengatur Itu ibarat saya numpah mobil Terus saya menurut Terus saya menurut Nah kita ini kan tidak mengatur bumi Harusnya ada ketakutan Maksudnya Allah sering menurut saya Aamin itu menurut Sama ayaksifabikumul Ardho fa'idhahiyah Tidak ada ketakutan Tidak ada yang mengatur bumi Tidak ada yang mengatur bumi Tidak ada yang mengatur bumi Jadi dari awal Allah menganggap bumi Potensi tamur Tamur terlipui Faksik Tapi kalau bumi itu Tidak ada yang mati Tidak ada yang mati Iya tamur mengalami itu Aba hilang Aba BH Aku menyatakan Sebenernya gimana Apakah politik satu pengaruh Adik bener-bener mati bahan seperti yang bener jodohnya bener-bener gak enak wala'alakum sekabeh dikauh sementing yang syukur sementing apa? apa yang ini? boleh syukur tapi lucu dosen takut yang penting jadi yang suci terus iya boleh duit kerennya apa jadi Profesor saya ngomong Profesor ya boleh dia kan porder ini bener jawabnya saya rasa jawabnya kenapa ini ngobrol saya rasa kenapa jawabnya saya tahu orang ada ini belas ini terus kulun supaya tidak bewa ala'alakum terus kulun jadi kan di Nabi yang ada gerahnya itu saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat kemudian gerahnya pun bisa dihitung secara ilmu astronomi meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu tetap singgawih urakkuwi bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam misalnya disebut Allah yang menghancur kandang kamu tidak kemudian bumi ini melumer ngalami ini makanya bumi juga gitu misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan pamai yaktikum bima'im kul aro'ay tum'in asbaha ma'ukum gawram pamai yaktikum sikapun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu bermumbi gelegen bergegen rokok maklaran politik jadi aku menang suku orang-orang dari malikat-malikat ya Allah kamu apa'u kapan dulu tapi Allah apa'u rahman rohim mungkin dihubu sepuluhnya kemudian kemudian selesai latihan yang pengirahan Tentang kembali kebanyakan Tentang kebanyakan tersebut Ketika dia mengatasi kebanyakan Tentang kebanyakan Dan kebanyakan Tentang kebanyakan Yang tersebut Yang tersebut Yang dalam putaran Yang dalam galaksian Yang dalam cakrawala Yang tersebut Ini saja Yang tersebut Yang tersebut Itu yang bisa Kami harus ditentu Misalnya Yang milikiam Dan juga Yang tersebut Jadi Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati. Karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergaya besar dan kemudian menjadi kekacau. Sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabih di lingga Allah. Itu yang berlaku, itu yang berlaku, Allah itu berhukum pengiran siroh yang berlaku, yang berlaku, yang berlaku. Lalu kita tetap berlaku, Allah itu adalah kerajaan. Jadi itu dalam genggaman Allah. Tidak dalam genggaman yang mana? Makanya konflik pemimpin biasa, wajah, rasa sepanam. Tetap itu dalam kendali Allah. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan menjeluk siroh kabe, kita tidak akan menyebabkan siroh kabe mengguni. Kalau kita tidak tahu, kita tidak vaat, kita tidak akan menyebabkan siroh kabe. Kita tidak akan menyebabkan siroh kabe. Kita akan menyebabkan, kita akan menyebabkan siroh kerajaan. Lapa faham sudah berlaku dan kulit dari hukumnya. Jadi di sini, kita tidak akan menyebabkan, ada yang merek. Jadi apaan yang berlaku? Padahal, mereka tidak akan menyebabkan blok saya. Dan mereka akan menyebabkan lagi kecilah. tapi cuma ada partikel nuklir kalau gaul, dia akan gaul pokoknya jilis, seperti apa? jilis 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 dengan Allah Subhanahu lalu apa ini bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada yang ada di namun Allah Subhanahu wala'u nabi lukala orang-orang yang merangkau dengan keterangan sebaik ini sebabnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wala'u nabi lukala orang-orang yang merita detail orang-orang yang merita ini hebat kain siropi akhwalidaran sopomislu khabirin sopomislu khabirin sopomislu khabirin sopomislu khabirin sopomislu khabirin sopomislu khabirin maksudnya kemana bebasin kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita yang diutara Allah Subhanahu orang siuhud adalah orang yang mendorong orang 100 ribu saja cukup sementing sesuai semangat oke itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat problemnya agama ini juga menyuruh kita kaji menyuruh kita zakat sekarang kalau zakat sama entakwara ini zakat itu 84 gram ini sopnya zakat itu 84 gram kalau 1 gramnya itu 84 binar 84 gram kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun 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 dikonversi gram 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu 42 juta 40 42 juta kalau orang hanya miliki 1 hari 200 ribu kapan dia zakat kapan dia haji makanya kata Imam Ghazali sumayu ati zalikal fatwa ila iskotil haji wa zakat wa suku til kafarat almaliyah kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal maka fatwa ini akan menjadikan orang islam tidak mungkin haji juga tidak mungkin zakat terus Muhammad Ghazali menutup fatwa itu buruk sekali fatwa itu buruk sekali jaring sebut ini kan melakoni sosial tapi demi hukum dunia tapi Islam itu melakoni zakat karena demi hukum akhirat yang barat melakoni sosial tapi perusahaannya selancar selamat ini itu suapa halus ini Islam itu melakoni zakat karena wakum bil-akhir itu yukinun wakum asani yang kedua ini itu yukinun itu tak itu saya tahu itu karena itu wakum bil-akhir terus dibalik ini yukinun orang yang lakoni sholat lakoni zakat yang motivasinya itu akhirat orang kronoservis sosial dan dihormati orang dan perusahaannya amannya orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat itu ulaikah yang mengkona mengkona wang agih itu ala hudhan yang atas yang bertunjuk merob dihim sang yang pengiranya ulaikah sebab ulaikah yang mengkona mengkona kabehum yang ulaikah itu al-muflihuna yang bejokabih il-fa izuna terus ganti pasal waminan nasimai yashtari lahu wal hadith waminan nasilan itu setengah sang yang menuso menuso yang elek manute wong yashtari kulaan sopaman atau membeli sopaman kulaan mengimpor nah riyan lahu wal hadith yang omongan yang lelahan omongan yang ganggu sang kodigir ema terseperkoro yulhi kong iso mengalihkan opa minhu sangking al-hadith ngalih atau membelokkan amma yang berkoro yakni yang penting opa liudillah ansabilillah liyadillah ansabilillah liyadillah suwada disesat sopaman ansabilillah bifat khiliyak liyadillah wadomihal andomeyak liyudillah ansabilillah nak liyudillah berarti supaya nyesat sopaman yang wong liyoh nyesat ansabilillah sanggindah lani Allah islami sedalan islam bihoy riilmin oleh nyesat itu tampor berdasar ilmu woyat takhidalan ngalap sopaman ha yang ayat binas wiklan nasab atfan khali ka'atof alay yudillah yang atas silafat yudillah wabirof ilan kelawan rofa woyat takhiduha husuwa diwocok lawan rofa atfan korona ka'atof alayas tari yang atas silafat yas tari goya tari ini ilmu dora yang mahal rofa melani woyat dildu woyat takhidu woyat woyat yas tari woyat takhiduha huzua lant ngalap sopong ngake haing ayat huzuan khali muqtad tibahan keguyonan mahzuan tegesekang dengai guyonan apa biha ayat ulai katemukon mongkono kabe ulah um tetap kede ula ik adab bende sik soab muhinnun kang menghinakan yu iha natin tegesekang banget nina nini woyat tuslana indimel kesehatan dan mongkono alihi ngatasi man apa ayat nabi rapor ayat kita ayat quran dikese quran wala mongkono mongkono mustaf biron hal sombong mutaka biron terus hal sombong kaklam yasmak kaya 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 jumlah tetes semuanya kamu khas sese biron x oke dua pertama jadi penjelasan dari awal yang pertama dari awal yang pertama buatan ulang lama ada alif bingung berarti diulang kedua hal yang pertama atau tasbih yang pertama Fabashirhu kalau tidak ada bingungnya awal tidak ada bingung dari awal yang ramai Fabashirhu biadabin alim Fabashirhu mengkong berita gembira berita gembira tentang seksu berita gembira dan sejati berita berita gembira tentang seksu tidak ada berita 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 nator bin haris nator bin haris jadi ketika koran mulai menarik dikaji di Arab atau di Meccah nator bin haris berita mengimpor buku-buku saking Yunani saking Romawi saking Persia yang buku-buku itu cerita fiktif cerita macam-macam berita berita menarik dan dan berita 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 di Loran berita di hari ini khusus di ini menjual cerita-cerita soft cerita-cerita fiktif cerita-cerita yang aneh-aneh butuhnya orang islam dan gak sibuk belajar apa? koran jadi lahwal hadis itu yang cari imam suyuti buatan menyangkut musik terus orang ulama yang maknanya lahwal hadis itu musik ya undang dutan macam-macam tapi itu salah tapi tetap musik yang seronok tetap haram, cuma ini aku ngangge kiasnya mengimpor buku dari persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan koran kemudian orang suka musik yang menghibur yang maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan koran jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabin nuzul, bukan menyangkut hukumnya, kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku cek apa saja, yang kira-kira menggantikan fungsi orang islam belajar koran, itu yang melak wa minan nasi mayastari lawal hadis faham, itu itu hukumnya sama, khilaf yang asbabin nuzul ini bahwa teman itu Anadar bin Haris itu Anadar bin Haris karena ada Soponadar itu yakti itu menekan Soponadar al-khiroh yang daerah-khiroh itu nama daerah bareng tekan di kawasan ada yang tak jiru itu dagang itu menekan Soponadar sayang Soponadar atau sayang Soponadar yang menekan Soponadar kutubah akhbaril a'ajimi yang bera-bera tulisan atau kitab buku berita-beribad tentang kong ajam yang bera-bera tulisan tentang kawan ajam dan Soponadar dan kawan Soponadar dan ada yang sedikit ada yang meneritakan yang meneritakan dan kita hanya meneritakan keberapaian jadi Muhammad itu meneritakan kekawan ajam kawan ajam itu meneritakan aku meneritakan berita yang terkini jadi saya tidak ngajar jadi berita yang berlangsung saya tidak maaf jadi berita yang terkini Al-Quran itu lebih senang Seperti ini Ini adalah masalah Tapi kita rasa meniru untuk kafir Ini adalah masalah Faya setelah itu tidak akan merosok nyaman Merosok menganggap manis Maksudnya tidak akan menganggap api Sampai penduduk Mekah atau penduduk Mekah Medina Hadis aku yang ceritanya Nadar bin Haris Waiyatruku nala ninggal Sampai ngakeh ninggal istimah Al-Qur'ani Yang merungkakan Al-Qur'an Itu terus jadi masalah Sintan Mawon yang mengalihkan orang Dari belajar Al-Qur'an Itu melepun dengan Allah Waminan nasib maya setari Lawal hadis Kalau aku darah ini Asbah bin Ujulia perkara musik Perkara mendangdutan Perkara mendangdutan Perkara mendangdutan Bukul Ngerti ada yang ceritanya Yang mendangdutan itu yang mandi Kanji Nabi Orang paling disenangi sohabat Paling dihormati sohabat Ini aku nanti pas khutbah Ya khutbah Ya khutbah khutbah Jumat ini Terus konten Miroh Miroh itu perdagangan kafilah besar Kunanya kuno Itu perdagangan itu nakal Jadi aku musik Sampai itu penyanyi Sekarang sampai ada penyanyi Penyanyi Maka-penyanyi Pikiran ngeresik Pokoknya penyanyi Terus disetel Disetel Ini tidak ada tim Jadi langsung penyanyi langsung Jadi malah seru Itu kanji Nabi Pas khutbah itu bisa sehabat Dibubur Mau karek rolas Dia tidak ada tim Jadi aku ngaji ini Orang-orang itu seru Melayu saja Sebenarnya itu Mustafa Itu yang berkata Terakhir Berkata Orang-orang berkata Kusuh Jadi Sekunanya kuno Mereka ada kiai Ngaji Itu santrini Dondolo Itu Oco mangkel Tetap haram Tetap kanji Nabi Kekasih Pengikiran Itu tahu Ditinggal Sokhabetnya Dondondud Lepas disetel Waidharu Autijarotan Aulah Wa ninfaddu Ileyha Wa taraku Kaka Ima Jadi Sokhabet Temat Nasroh musik Dondondud Wajibarno Ngadek Dewan Maksud Ini cari Imam Shafi'i Khutbah itu Syarat rukun Kudung Ngadek Mereka meninggalkan Kamu Dalam posisi Berdiri Melalui Jari Madab Shafi'i Khutbah Kudung Ngadek Syarat saya Cara Hanifah Kudung Ngadek Butuh Khutbah Ngadani Ngadek 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 Gampang 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 Ngadek 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 Makanya Ada ulama yang mengatakan Lahwal hasris itu musik Karena dianggap Ayat ini Sesuai Atau Semu nasabah Mereka Ngadek 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 Rasulullah Terkurang Yang paling Dijat Ngadek Tapi kan Nabi Mulang Berdino Tapi Ada musik Arang Arang Mula Zaman Akhir Doberling Ini Sanate Faham Jadi Ada Sanate Jadi Kiyai Mulang Berdino Tapi Ada konser Kan Arang Arang Itu Dari Berdino Faham Mulanya Itu Sangat Tengah Kiyai Yang Tengah Terus Jadi Kunanya Kuno Itu Macem Macem Jadi Tidjarotan Aw Lahuan Jadi Anggir Perdagangan Itu Satu Paket Lahuan Lahuan Itu Pokok Barang Sing Isong Ngak No Song Korkan Song Tidjir Terang Menyangkut Alat Malahi Tawarai Tawarai Mikir Awas Salah Alha Yulhi Ilhaan Isim Fa'ilif Bahwa Mulhin Alha Yulhi Ilhaan Jadi Alha Ini Soro Soro Ini Kumpun Muta Adi Misalnya Alha Kumut Takah Suruh Alha Ngelalek Kump Yang Siro Kabe Opo Ataka Suruh Opo Ake Ake An Dunya Pone Hatta Zurtum Sehingga Nganti Nili Isiro Kabe Almak Biro Impiro Prokuburan Yang Ngelalek Ake Ake An Dunya Nganti Lali Pengeran Nganti Mati Ini Rungan Tentang Terlalu Khusus Khusus Saya Tak Bedi Saya Saya Yang Soleh Ngumpul Dunya Dhingga Berjuang Kepengen Nyumbang Mecid Nyumbang 2 gram 4,5 Kalau 4.000 Dinar Berarti 12 Iya 16 Berarti 16.000 Gram 16.000 Gram 1 Gram 500.000 Piro Miliat 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 80 Miliat Rungan Miliat 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 Karena Alha Itu Fi'il Muta'adi Pasti Ada An An Itu Yang Dijauhi Jadi Misalnya Ingat Alha Miliat Nau Kum Insirokabe Apa Atta Kasuru Akih-haki And Dunya Itu Kan Gwok Nakal Nakal Dunya Akih Tambah Lali Sanggok Pengeram Nasa Ini Sola Nafa'akum Atta Kasur Mereka Ini Sodi Alha Alha Apa Mulanya Ulama Mulai Disi Bingung Ngadepi Musik Kemudian Imam Nawawi Men Nanti Takau Gitar Menanggok Haram Pipe Siarul Fasak Fasek Takau Orjen Menanggok Haram Pipe Anggok Fasek Yang main Orjen Mereka Mulit Sembil Mereka Mereka Yang Nganggok Orjen Tapi Solaw Terus Nangis Pengeran Tapi Akhir Akhir Perkara Alha Misalnya Musik Alha Pengeran Alat Musik Dikus Solaw Tidak Bingung Ngukum 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 Ngkaji Nabi Ngorong Ngorong Contoh Gampang Masyur Misalnya Ngorong Hadat Alwi Ngorong Mandisi Ngorong Sulis Misalnya Terus Menihar Haram Kondim Solaw Solaw Ngorong 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 Tidak Ngorong Nabi Misalnya Ngorong Nabi Misa Kayak Bingung Tapi Hayato Halal Ngorong Ngorong Nabi Ngorong Ngorong Nabi Ngorong 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 Nabi main gitar ini dalam-dalam main gitar ngamain juga dan gangguo kan kao no imammecit gitaran se-bahan misalnya nanti jamaat kok gitaran se-bahan yura lucu tapi bbq gue menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya kalau balenimale nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya pbq selbagian orang tasawwub itu kadang nak isek bep pengeran nganggup alat musik buarani alha alha koopong ini justru nganggup alat musik itu udah dihiling pengeran kaya marawis kaya lagu-lagu releci tapi kayak dihiling penyanyi ini kadang ngeliling mergul penyanyi ini makanya ini problem ya makanya kita harus ngaji itu khatam ya alha koopo oke saya ulang lagi alha songko makanya kan kayak alha kumutakasir kaya raso muni wong berkebunyan mesti elam go pengiran jauh alha kumutakasir nak wong ngelai iku anggur ke dunian ya terus lali pengiran nak wong soleh tambah duniannya kek tambah kepingin seneng pengiran kaya tinggok haji tinggok ngamal macem-macem nana jari mamuizali wocong kulon nyakseni tenan sampai nara percaya usinaw iqya kitabul halal walharam itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud padahal beliau termasuk sayyidu zaidin orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin diaumin sementeng iso mangan sesu karena zuhud kamu kamu hanya menyediakan mangan untuk besok gobelnya sesu kalau seluruh dunia seluruh orang islam punya seperti itu kapan mereka bisa haji karena kalau saya misalnya saya punya anak tiga misalnya punya istri satu berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa misalnya normal 20 kali lima lah misalnya berapa seratus ribu orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya seratus ribu saja cukup sementeng siswa iso mangan oke itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat problemnya agama ini juga menyuruh kita haji menyuruh kita zakat sekarang kalau zakat sama entar warai zakat itu 84 gram kalau satu gramnya itu 84 binar maksudnya 84 nomor gram yang pun gram nih kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun-pun-pun di konversi gram 84 gram itu kan kalau satu gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu 42 juta kalau orang hanya miliki satu hari 200 ribu kapan dia zakat kapan dia haji makanya kata Imam Guzali kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal maka fatwa ini akan menjadikan orang islam tidak mungkin haji juga tidak mungkin zakat terus Imam Guzali menutup fatwa itu buruk sekali belum nanti dibab jihad kalau orang islam hanya punya uang seratus ribu lalu kalau orang islam diserang kayak kasus rohinya kayak kasus terus kita punya kekuatan apa kalau semua orang islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin padahal orang islam juga wajib jihad wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang 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 harbi makanya kata Imam Guzali soal mal itu alha ini kembali ke makna alha ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha sabal ini mali harta elek itu kan bergok in nama in nama kanatil amwal misalnya sarron mergok alha harta jelek itu karena alha lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu gak alha malah jadi energi jihad misalnya makanya menurut saya sementing orang soleh sih ngeri soleh itu melarat ya oke berkara itu sabar untuk keluarga soleh suka ya oke terus problemnya tidak rasoleh itu suka ya menumpulkan widokan tidak rasoleh melarat ya malah nyobat makanya balik-balik rasoleh itu masalah sementing itu soleh sih sementing kuncinya itu soleh sih lihat itu sangat penting ngeri soleh soleh misalnya itu senang widokan itu kan tetap dinikah anak-anak yang agak-agak orang islam misalnya yang senang mergawai ya terus ekonomi dikuasai orang islam ekonomi dikuasai orang fasek ya bengok-bengok dikuasai orang dolim ya gue bengok-bengok mendingan islam orang soleh menguasai nama ekonomi selamat menikmati 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 selamat menikmati